Seorang wanita dengan rok pendek, kawin lari dengan pacarnya di tengah hujan salju lebat. Hujan salju lebat membuatnya pusing dan pandangannya kabur. Dalam keadaan linglung, dia menatap wajah pacarnya. Tiba-tiba, sekelebat ingatan muncul di benaknya. Rasa sakit yang pernah dialaminya. Wanita itu kemudian menyadari bahwa dia telah terlahir kembali. Terlahir kembali tiga bulan sebelum pernikahannya. Hari ketika pacarnya membawanya kawin lari, di kehidupan sebelumnya, Tan Su Yu dibutakan dan tertipu oleh pria jahat itu. Tidak ragu untuk memutuskan hubungan dengan Bu Si Ye, kakak tetangga yang paling mencintainya, dan memutuskan hubungan dengan keluarga Bu. Pria jahat itu hanya ingin merebut aset miliaran dolar dari Gubruk. Jadi dia berpura-pura menikahi Tan Su Yu. Setelah Tan Su Yu memutuskan hubungan dengan Bu Si Ye, Tan Su Yu, yang tidak lagi memiliki nilai untuk dieksploitasi, dibunuh secara brutal oleh pria jahat itu dan sekretaris licik Bu Si Ye, dan akhirnya tewas dalam lautan api. Gubruk juga dihancurkan oleh pria jahat dan sekretaris licik itu, dan akhirnya bangkrut. Tan Su Yu tersadar dari ingatannya yang menyakitkan. Melihat Bu Si Ye, yang telah mengorbankan segalanya untuknya sekali lagi, hatinya dan matanya dipenuhi dengan penyesalan. Tan Su Yu, apakah kau sangat ingin menikah dengannya? Gelap bulita begini, apakah kau tidak takut tersesat? Kakak, kau sendiri yang bilang kau membenci Bu Si Ye, tapi aku tidak menyangka kau akan kawin lari untuk melarikan diri darinya. Kamu membenciku sampai seperti ini, Bu Si Ye. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak pandai menilai orang, mempercayai hasil Tan Su Yu Ru, menganggap cintamu seperti monster yang mengerikan. Di kehidupan ini, aku pasti akan menebusnya padamu. Melihat Bu Si Ye, Tan Su Yu tidak bisa menahan diri untuk menciumnya, namun Bu Si Ye malah mendorongnya, mengira ciuman ini adalah cara Tan Su Yu memohon untuk pria jahat itu. Meskipun Tan Su Yu segera menjelaskan, dia tahu bahwa Bu Si Ye adalah orang yang benar-benar harus dia percayai. Bu Si Ye juga tidak berani mudah percaya lagi. Sekupu licik di samping juga mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke api, mengatakan kata-kata yang menyesatkan dan menciptakan keratakan di antara keduanya. Diam, jangan memprovokasi di sini. Kunci sen anjing. Beri makan anjing. Su Yu, selamatkan aku. Kakakmu sangat jahat. Dia akan membunuhku. Tunggu. Su Yu, aku tahu kau tidak tega meninggalkanku. Ketika Bu Si Ye mendengar Su Yu berteriak. Tunggu, hatinya sakit. Dia pikir kali ini akan sama seperti sebelumnya. Dia akan memohon padanya untuk pria jahat itu. Tapi dia tidak menyangka Tan Su Yu akan meminta untuk mengurung pria jahat itu dengan beberapa anjing serigala besar yang dipelihara Bu Si Ye. Mendengar itu, pria jahat itu ketakutan sampai hampir mengompol. Inikah pria yang sangat ingin kau nikahi? Astaga. Plik apalagi yang ingin kau mainkan? Tan Su Yu, jangan berpikir aku akan lengah hanya karena kau berpura-pura lemah. Karena kau sudah kembali. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri lagi. Guh Gege, aku tidak akan lari lagi. Aku tidak akan pernah lari lagi. Bohong lagi. Aku tidak. Kita nanti. Tidak akan pernah berpisah lagi. Oke. Tan Su Yu. Kau tahu apa yang kupikirkan tentangmu. Jadi, jangan menggoda ku lagi. Kenapa kau tidak melawan? Dulu kau mengira aku orang gila. Hari ini kau melakukan hal yang sama. Jadi, mengorbankan dirimu demi Sen An Yang. Pria jahat itu tidak layak dibandingkan denganmu. Guh Gege, orang yang ku cintai. Dari awal hingga akhir hanyalah kau. Kita tidak akan membicarakannya lagi. Oke. Istirahatlah lebih awal. Guh Sye ini. Apapun yang ku inginkan. Akanku dapatkan secara terbuka dan utuh. Ayu. Jangan membohongiku lagi. Sye. Di kehidupan sebelumnya. Mataku tertutup dan aku tidak pandai menilai orang. Kali ini, aku pasti akan menembusnya padamu. Biar orang-orang yang telah menyakitiku. Semua membayar hutang darah dengan darah. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Tan Suyu tidak sabar untuk melihat pria jahat itu ketakutan oleh anjing serigala. Tetapi begitu dia turun. Dia dihentikan oleh dua pengawal. Yang bersikeras tidak membiarkan Tan Suyu keluar. Tan Suyu tidak punya pilihan selain pergi ke ruang makan untuk sarapan. Di sepanjang jalan. Dia mendengar para pelayan di rumah menasihatinya untuk tidak bergaul dengan pria jahat itu lagi. Saat itulah Tan Suyu menyadari betapa salahnya dia di kehidupan sebelumnya. Seluruh rumah tangga tahu bahwa pria jahat itu memiliki ambisi jahat. Hanya dia yang dibutakan oleh lemak babi. Saat itu, pelayan itu mengingatkannya bahwa Gusie telah membuatkan sarapan untuknya. Dan jika dia tidak memakannya, itu akan menjadi dingin. Melihat sarapan yang familiar, Tan Suyu tersentak bangun. Ternyata, selama ini, sarapan selalu dibuat sendiri oleh Gusie untuknya. Tepat pada saat ini, pria jahat itu mengiriminya pesan. Mengajaknya kawin lari lagi. Sepertinya seseorang telah membantu pria jahat itu melarikan diri. Jadi, Tan Suyu memutuskan untuk membalasnya dengan triknya sendiri. Tan Suyu berpura-pura melarikan diri dengan pria jahat itu. Dia memberitahu pria jahat itu bahwa dia tahu jalan pintas yang mudah untuk melarikan diri dan menyuruhnya mengikutinya. Hanya saja, Tan Suyu tidak tahu bahwa di sudut, sepupunya yang licik telah merekam video mereka berdua melarikan diri. Dia berencana memberikannya kepada Gusie agar dia bisa menangkap mereka berdua basah. Kali ini, lihat bagaimana Gusie masih bisa melepaskanmu. Posisinya gue hanya bisa menjadi milikku. Ayu, kenapa kau selalu bersikap dingin dan panas padaku? Kali ini, jangan bohong padaku lagi. Bu Zong, Tan Suyu kawin lari lagi dengan Sen Anian. Tan Suyu, kau menipuku lagi. Kembali ke rumah, Bu. Bye. Di sini, Tan Suyu membawa pria jahat itu ke ruang bawah tanah. Dia memujuknya, mengatakan bahwa ada pintu di kamar tempat anjing dipelihara yang mengarah langsung keluar vila. Pria jahat itu memang takut pada anjing. Tepat ketika pria jahat itu ragu-ragu, Tan Suyu mendorongnya masuk. Melihat beberapa anjing besar, pria jahat itu langsung ketakutan dan jatuh ke tanah. Tan Suyu, kau tahu aku. Kau pernah bilang kau mencintaiku. Benarkah? Sen Anian, aku tidak pernah mencintaimu. Semua ini baru permulaan. Jangan lupa, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu dari cengkeraman Bu Zie. Kalau begitu, haruskah aku berterima kasih padamu. Apa yang ingin kau lakukan? Gila! Tan Suyu, apakah kau gila? Ini semua salahmu sendiri. Aku bisa lebih gila lagi. Bu Zong, maaf. Aku tidak mengawasi kakak dengan baik. Aku tidak menyangka dia akan memanjat tembok untuk pergi bersama Sen Anian. Bahkan berpelukan dengan Sen Anian. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Nikmati semua ini. Bagaimana bisa begini? Gru Gege. Sen Anian datang untuk menggertapku lagi. Dia ingin membawaku pergi lagi. Tapi untungnya aku pintar. Aku mengurungnya di kandang anjing. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sekarang aku memikirkannya. Aku masih takut. Jika aku dibawa ke pegunungan dan dijual, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku di sini. Jangan takut. Ini siapa yang membuli siapa? Tuan Gu. Manjakan saja dia. Aku tahu kakak Gu selalu baik padaku. Kakak. Bukankah kamu bilang ingin kabur untuk latihan upacara pertunangan dengan Sen Anian? Kenapa apakah kalian berdua bertengkar? Ternyata hari ini adalah hari latihan. Lalu upacara pertunangan. Bukankah besok. Kehidupan sebelumnya. Tepat besok. Suyuru membuatku menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Dan juga membuat Gu Sye kehilangan muka. Kalau kamu mau menikah dengan keluarga Sen, pergilah. Tidak perlu repot-repot lagi. Tapi begitu kamu meninggalkan keluarga Gu. Seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga Gu. Aku, Nona Muda. Aku mohon padamu. Tuan Gu tidak bisa tidur setiap malam karena urusanmu. Lihatlah demi keluarga Gu yang telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Jangan pergi. Oke kalau tidak, Tuan Gu akan gila. Aku akan berlutut untukmu. Bukannya Tuan Bu sengaja mengaturmu. Itu semua karena Sen Anian. Dia sama sekali tidak bermaksud baik. Kepala pelayan Wang. Bukan itu maksudku. Kakak Gu sangat baik padaku. Kenapa aku harus pergi? Sedangkan kamu, Kakak, ada apa? Sepupu, kan? Ibuku meninggal lebih awal. Tumbuh di keluarga Gu. Tapi kamu punya ayah, ibu, dan rumah. Kenapa kamu bersikeras tinggal di sini dan tidak mau pergi? Jangan-jangan. Kamu juga ingin menjadi adik kakak Gu. Aku satu-satunya saudara perempuanmu di dunia ini. Kamu akan menikahi Sen Anian. Tentu saja aku akan datang untuk menemanimu. Kamu lupa. Kamu juga memintaku untuk menjadi pengiring pengantinmu. Kalau bukan karena kamu menghasut. Kenapa aku harus menikahi Sen Anian? Kamu bicara omong kosong. Tuan Gu, aku jelas-jelas selalu membantumu membujuk kakak agar tidak pergi. Tapi kakak tidak mau mendengarkan. Kakak Gu, aku tidak suka dia. Usir dia. Aku janji. Aku tidak akan kabur lagi. Ayo. Aku sudah memberimu kesempatan. Kali ini. Benar-benar sudah dipikirkan matang-matang. Ya. Sen Anian menikah denganku untuk mendapatkan bantuan dari keluarga Gu. Aku tidak ingin dia memanfaatkanmu. Aku ingin melindungimu. Bagus. Ayo kita sudah dewasa. Beritahu keluarga Su. Suruh Nona Su pulang besok. Baik. Silakan. Tuan Gu. Jangan percaya kakak. Itu semua hanya pura-pura. Ayo pergi. Kakak Gu. Semua gara-gara Sen Anian yang menjebakku pagi ini. Membuatku tidak sarapan. Sekarang perutku sangat lapar. Bisakah kamu membuatkanku satu porsi lagi? Baik. Ternyata. Kamu tahu sarapan itu aku yang buat. Apakah itu berarti? Di hatimu juga ada sedikit tempat untukku. Nona Su. Sekretaris Chen. Aku melakukan apa yang kamu katakan untuk menangani Tan Suyu. Tapi entah bagaimana. Dia tiba-tiba menolak untuk kawin lari dengan Sen Anian. Membuju Tuan Gu sampai dia ingin mengusirku dari keluarga Gu. Bukankah Tan Suyu paling membenci Tuan Gu? Kenapa tiba-tiba dia berubah sikap? Aku juga tidak tahu. Bagaimana ini Kak Yaner? Besok keluarga Su akan menjemputku. Aku tidak ingin meninggalkan Tuan Gu. Nanti saat kamu mengantarkan dokumen ke Tuan Gu. Bisakah kamu membantuku berbicara baik-baik padanya? Ini bukan sesuatu yang bisa diubah hanya dengan satu atau dua kata dariku. Lalu bagaimana ini Kak Yaner? Kamu harus membantuku. Tidak ingin meninggalkan keluarga Gu. Itu mudah. Nasi sudah menjadi bubur. Bukankah begitu? Kamu bahkan bisa bekerja sama dengan Sen Anian. Aku mengerti. Terima kasih Kak Yaner. Hanya keluarga miskin yang tidak tahu malu. Masih bermimpi untuk menikah dengan keluarga Gu. Tunggu kamu membantuku mengusir Tan Suyu. Posisinya Gu akan menjadi milikku. Aduh. Kenapa ada sampah di lantai? Bagaimana cara membersihkannya? Tidak tahu Tuan Gu paling suka kebersihan. Maaf. Maaf. Cepat antar ke sana. Jangan sampai dingin. Tan Suyu. Nikmati malam musim semi bersama Sen Anian. Ada pun Kakak Gumu. Mulai malam ini. Dia milikku. Kakak. Perutmu tidak baik. Minumlah bubur untuk menyahatkan perut. Suyu. Besok kamu akan diusir. Kamu masih punya suasana hati untuk mengantarkan bubur kepadaku. Tidak perlu berpura-pura kuat seperti itu. Kakak. Aku juga tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba sangat membenciku. Tapi bubur ini. Tuan Gu yang menyuruhku untuk mengantarkannya padamu. Makanlah sedikit. Kamu bisa pergi. Kakak. Besok aku akan pergi. Kamu sendirian di keluarga Gu. Harus berhati-hati. Bagaimanapun. Suasana hati Tuan Gu selalu berubah-ubah. Tan Suyu. Malam ini nikmati malam yang baik dengan Shen Anian. Shen Anian. Aku sudah mengurusnya. Malam ini kamu bisa datang. Suyuru. Kehidupan sebelumnya kamu sangat menyakitiku. Kehidupan ini. Aku akan meninggalkan Shen Anian untukmu. Nikmatilah. Tan Suyu. Ini kamu yang memaksaku. Besok upacara pertunangan. Kamu tidak pergi pun harus pergi. Kakak Sye. Masih memikirkan Bu Sye aku akan membuatmu terlihat bagus malam ini. Panas setali. Ada apa ini? Kepala Pelayan Wang. Kepala Pelayan Wang. Kepala Pelayan Wang. Tuan Gu. Tuan Gu. Tengah malam begini. Apa yang kamu lakukan di depan pintu Ayu? Nona Muda benar-benar keterlaluan. Mulutnya bilang tidak suka Shen Anian. Tapi larut malam begini malah pulang ke rumah dan berselingkuh dengannya. Benar-benar hina. Dia pasti ditipu. Tidak mungkin. Tuan Gu. Tuan Gu. Jangan menipu diri sendiri lagi. Barusan Nona Muda memanggil Shen Anian sebagai suami. Mereka melakukannya dengan sukarela. Meskipun dia menyakiti dirinya sendiri. Aku tetap harus mendobrak pintu ini. Tuan Gu. Itu tidak baik. Pergi. Tuan Gu. Pergi sana. Kakak Gu. Kakak Gu. Aku di sini. Nona Muda. Apa yang terjadi ini? Kamu. Kepala Pelayan Wang. Jangan sampai mengganggu orang di dalam. Kakak Gu. Masuklah denganku dulu. Ayu. Katakan. Siapa orang di dalam kamar? Shen Anian dan Su Yuru. Su Yuru karena aku ingin mengusirnya jadi dia sengaja memberiku obat. Tapi untungnya aku pintar. Aku. Kakak Gu. Kenapa tubuhmu sangat panas? Ayu. Apa yang bisa aku lakukan denganmu? Apa kamu minum bubur yang diberikan Su Yuru beraninya dia memberimu obat? Obat apa? Jelas-jelas kamu yang memberiku mantra. Kehidupan sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai merayu. Kakak Gu. Maafkan aku sebelumnya. Aku harus mengurus dua orang itu malam ini. Su Yuru. Beraninya kamu memberikan obat pada pria milikku. Karena kamu tidak tahu malu. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Nona Muda. Apakah Su Yuru sudah dibuang? Sudah dipukul pingsan sesuai perintah Anda. Dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang di hutan belantara. Bagian dalamnya juga sudah dibersihkan. Hanya menyisakan Shen Anian sendirian. Bagus. Nona Muda. Kenapa Nona Muda masih masuk Shen Anian sudah selingkuh? Jangan-jangan Nona Muda masih menyukainya. Nona Muda ini mau main drama apa lagi? Tuan Muda. Tuan Bu. Tuan Bu. Anda sudah bangun. Di mana Ayu? Anda diberi obat tadi malam. Nona Muda sudah memanggil dokter untuk Anda. Aku tanya di mana Ayu? Dia. Katakan. Dia pergi ke tempat Shen Anian. Tapi sepertinya dia tidak pergi untuk memerboki perselingkuhan. Sepertinya. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Bahkan Bu Sye pun tidak bisa menghentikanku dan Tan Su Yu lagi. Memanjat keluarga Bu. Kekayaan besar ini juga harus giliranku. Shen Anian. Su Yu. Kemarin. Kamu sudah bangun. Cepat bersiap. Hari ini adalah upacara pertunangan. Nanti kalau terlambat tidak beruntung. Kamu tidak menyalahkanku. Untuk apa aku menyalahkanmu? Sebelumnya, Bu Sye selalu mengurungku di rumah. Aku tidak bisa tidak sedikit impulsif. Tidak akan terjadi lagi. Benarkah? Tentu saja. Bu Sye hanyalah kakak tetanggaku. Diberi pesan oleh ibuku untuk menjagaku. Atas dasar apa dia mengaturku sebanyak itu. Aku bermimpi untuk menikah denganmu. Cepat meninggalkan keluarga Bu. Nanti jangan sebutkan Shen Anian di depan Ayu. Jika dia sedih. Aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Kalau begitu sekarang kita pergi ke tempat pertunangan untuk menyambut tamu. Baiklah. Aku akan mengantarmu keluar dulu. Setelah aku menenangkan Bu Sye. Aku akan mencarimu. Baik. Shen Anian jelas-jelas sudah selingkuh. Tapi Nona Muda tidak keberatan. Xiaofang. Apa yang terjadi di sini? Di mana Su Yuru. Nona Muda menyuruh orang untuk diam-diam mengirim Nona Su pergi. Dia masuk sendiri. Ini drama apa lagi? Jangan-jangan Nona Muda ingin Shen Anian. Mengira orang yang tidur dengannya tadi malam adalah Nona Muda. Kakak Bu, selamat pagi. Di mana Shen Anian? Dia, sudah pergi. Kamu jujur juga? Kakak Bu, bolehkah aku meminta sesuatu yang kecil? Permintaan apa bertunangan dengan Shen Anian? Bagaimana kamu tahu? Bukan, bukan, bukan bertunangan. Aku hanya, Tan Su Yu. Meskipun kamu bukan putri keluarga Bu, tapi kamu juga dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Bu. Gu Sye, kamu sangat ingin menikah dengan bajingan itu. Aku tidak. Kakak Bu, kamu tahu. Shen Anian tidak pernah bermaksud baik pada keluarga Bu. Kali ini aku pergi ke pesta pertunangan untuk memberinya pelajaran. Tidak pernah merasa kamu begitu peduli dengan keluarga Bu. Hari ini kamu perhatian. Kali ini aku benar-benar ingin memutuskan hubungan dengannya. Sebelumnya semuanya salahku. Selanjutnya aku ingin merawat keluarga Bu dengan baik. Merawatmu dengan baik. Kepala Pelayan Wang Tambahkan orang. Jangan biarkan nona muda melangkah keluar dari keluarga Bu setengah langkahpun. Kakak Bu, nona muda, Shen Anian sudah selingkuh. Anda terburu-buru seperti ini. Bukankah itu menamparkan muka keluarga Bu? Jangan salahkan aku jika aku berbicara kasar. Anda melakukan ini. Tidak pantas menjadi nona muda keluarga Bu. Jika tidak bisa pergi ke pesta pertunangan, keluarga Shen pasti akan merusak reputasi keluarga Bu. Mungkinkah hidup kembali? Masih tidak bisa mengubah akhir dari keluarga Bu yang dimanfaatkan. Halo, Liu. Kamu parkirkan saja mobil di luar tembok. Aku mau mobil keluarga Bu yang paling mewah. Aku segera keluar. Baik. Gusie. Maafkan aku. Bukannya aku ingin kabur. Shen Anian itu benar-benar menyebalkan. Tidak membuatnya hancur. Aku, Tan Suyu, mati pun tidak rela. Tidak. Baik. 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 Nona muda keterlaluan Biasanya penakut Hari ini demi bertemu Shen Anian Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya Benar-benar tidak menganggapmu ada Kakakku tersayang Aku bersumpah Aku benar-benar tidak pergi untuk bertunangan Aku takut Shen Anian akan menggunakan pesta pertunangan Untuk mencemarkan nama baikku dan keluarga ku Aku akan pergi mengurus masalah ini Cepat pergi cepat kembali Setelah aku kembali Aku pasti akan mendengarkanmu Demi Shen Anian Dia bahkan belajar memanjat tembok Aku tidak seperti itu Aku bukan untuk Shen Anian Aku untuk reputasi keluarga ku Kakakku Kesalahan yang aku buat Aku tidak ingin keluarga ku menanggungnya untukku Jadi biarkan aku keluar Aku pasti akan mengurus Shen Anian sendiri Boleh Kamu setuju Kepala pelayan Wang Atur mobil untuk mengantar Ayu Terima kasih kakakku Jangan khawatir Aku pasti tidak akan mengecewakanmu Kalau begitu aku pergi dulu Sampai jumpa Tuan Gu Anda benar-benar membiarkan Nona Muda pergi Bukankah dia baru saja bilang Ingin membuat Shen Anian hancur Tuan Gu Maaf saya bicara terus terang Nona Muda bisa membuat Shen Anian berpikir Bahwa wanita di tempat tidur tadi malam adalah dirinya Sepertinya di dalam hatinya Dia juga belum sepenuhnya melupakan Shen Anian Bagaimana jika kali ini dia menipumu lagi Apakah Anda benar-benar ingin mengusir Nona Muda dari keluarga ku Jika dia berani bertunangan dengan Shen Anian Aku pasti akan membuat Shen Anian bangkrut Dan Aku akan mengubah upacara pertunangan Shen Anian Menjadi milikku dan dia Takasih Maksud kalian Ingin aku bertanggung jawab atas Su Yuru Tentu saja Putri kami Yuru masih perawan Jadi bagaimanapun juga harus ada status Kan Betul Tuan Gu Lihat ini Su Yuru tumbuh bersamamu sejak kecil Yuru menikah masuk Bukankah ini akan semakin dekat Ternyata tadi malam Su Yuru yang memberiku obat Sepertinya kalian salah orang Hei Apa maksudmu tidur layu tidak mau tanggung jawab ya Tuan Gu Kemarin aku pergi untuk mengucapkan selamat tinggal padamu Anda tiba-tiba menarikku Lalu Kalian bersikeras mengatakan Tuan Gu menindas Nona Su Kalau begitu tunjukkan buktinya Siapa bilang kami tidak punya bukti Yuru Berikan buktinya pada mereka Tuan Gu Anda tadi malam Cukup seru Tapi bagaimanapun aku melihatnya Tidak terlalu mirip denganku Tapi pria ini terlihat sedikit mirip Sen Anian Bagaimana mungkin ini jelas Tuan Gu Ini Kok bisa Sen Anian Ini bukan Tuan Gu Gadis sialan Kamu tidur dengan siapa sampai tidak kenal lagi tidak bisa membedakan ya Tidak mungkin Bagaimana mungkin Hari itu aku juga linglung Aku merasa orang itu adalah Tuan Gu Bagaimana aku tahu itu Sen Anian Usir orang-orang ini dari keluarga Gu Putuskan semua dukungan dana keluarga Gu untuk keluarga Su Itu tidak bisa Tuan Gu Putri Ku juga korban Dia juga tidak tahu apa yang terjadi Demi Suyu Anda Saat ibu Ayu meninggal Kalau saja kalian mau menerimanya Dia tidak akan sampai harus ditampung olehku Seorang kakak tetangga Kamu masih punya muka untuk menyebut Ayu di depanku Pergi Pergi Tidak mungkin Bagaimana mungkin Sen Anian Orang yang tidak berguna itu Aku Aku jelas-jelas memberikan obat pada Gu Si Ye Pasti wanita Tan Suyu itu Ini semua karenamu Keluarga Su kami tanpa dukungan keluarga Gu Bagaimana kami bisa bertahan Sen Anian juga seorang bos Karena dialah yang tidur dengan Putri Ku Yuru Aku akan mencarinya untuk meminta penjelasan Tuan Sen nanti setelah menjadi menantu keluarga Gu Jangan lupa untuk membantu kami Tentu saja Tentu saja Tuan Sen Kenapa Nonatan belum datang Dia mungkin terjebak macet di jalan Anian Tan Suyu itu Jangan bilang dia berubah pikiran lagi Jika dia berubah pikiran Bagaimana dengan tamu-tamuku ini Maaf Anian Kakak Gu bersikeras mengirim mobil untuk mengantarku ke sini Jadi di jalan sedikit tertunda Kakakmu setuju kita bersama Tidak benar Kenapa kamu membawa wartawan juga Bagaimanapun Aku adalah putri angkat satu-satunya dari keluarga Gu Hari penting seperti pertunangan pasti harus diumumkan secara luas Dan lagi Dan lagi akan lebih mudah bagimu untuk memasuki lingkaran atas Bagus sekali Kalau begitu kita mulai upacara sekarang Betul-betul-betul Kalau tidak akan ketinggalan waktu keberuntungan Hem Cepatlah Tidak melakukan pekerjaan rumah seharian Tidak bisa melahirkan anak Hanya tahu malas Pergi Cuci semua baju ini untukku Setelah selesai cuci Masaklah Ibu Aku demah Biarkan aku istirahat sebentar Istirahat Aku sudah memberimu waktu istirahat lebih dari satu jam Kamu pikir kamu masih nona muda keluarga Gu Anien menikahimu benar-benar sial Baju ini hanya boleh dicuci dengan air dingin Kamu malah mencucinya dengan air panas Bagaimana kalau rusak dasar tidak berguna Kehidupan sebelumnya Aku buta menikah dengan Sen Anien Ditindas oleh ibu mertua yang jahat Akhirnya dibakar hidup-hidup Hari ini Aku harus memberikan kalian hadiah besar Selamat datang di upacara pertunangan Nonatan dan Tuan Sen Sebelum bertukar cincin Apakah ada yang ingin kalian katakan Suyu Saat pertama kali aku melihatmu Aku langsung menyukaimu Aku padamu adalah cinta pada pandangan pertama Juga sudah direncanakan sejak lama Semoga kita Tidak akan saling mengecewakan Sen Anien Kamu jelas-jelas mendekatiku sejak awal hanya untuk aset keluarga Gu Tapi kamu tidak tahu malu berbicara begitu mulu Kehidupan ini aku tidak semudah itu ditipu Hari ini adalah hari yang begitu penting Aku punya hadiah untukmu Mulai hari ini Sen Anien adalah calon menantu keluarga Gu kami Aku sebagai tunangan Anien Hari ini Punya hadiah untuknya Sebagai tanda cinta Bolehkah aku bertanya Nonatan Hadiah apa yang sudah kamu siapkan Aku berencana untuk menyerahkan semua cabang perusahaan Gu Si Ye atas namaku kepada Anien untuk dikelola Apa? Suyu Ini Ini benar Tentu saja Anien Beberapa hari yang lalu aku sengaja menggodamu Sebenarnya itu adalah ujian untukmu Aku tahu Kamu pasti tidak akan mengecewakanku Suyu Aku mencintaimu Tunggu dulu Hari ini ada banyak media di sini Kita tanda tangani kontrak dulu Cepat tanda tangani Dimana Sen Anien? Keluar sini Sen Anien Dimana Sen Anien? Sen Anien Keluar sini Sen Anien Sen Anien Sen Anien Kau dimana keluar Sen Anien Siapa Sen Anien? Kenapa kalian datang ke sini? Wanita Suyuru ini Bukankah kita sudah sepakat untuk bekerja sama dan saling menguntungkan? Sekarang dia tidak akan berubah pikiran Kan? Sepuku Kamu datang untuk menghadiri pesta pertunanganku Menghadiri pesta pertunangan sialan Sen Anien Kamu menindas putriku Kamu harus bertanggung jawab Apa? Kalian bicara omong kosong apa aku sama sekali tidak mengenal kalian Bagaimana ini? Jangan-jangan Sen Anien benar-benar selingku Anien Sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu Pasti mereka iri padaku Aku menikahimu Aku akan menjadi menantu keluarga ku Mereka mencoba mencoreng nama baikku Kamu pura-pura apa? Kamulah yang mempermalukan putriku di rumah keluarga ku Bagaimana sekarang ingin cuci tangan dan berpura-pura tidak kenal? Suyuru Sebaiknya kamu jangan berbohong padaku Kapan aku pernah menindasmu? Hah? Sen Anien Kamu membuatku tidak bisa mendekati keluarga ku Kamu juga jangan harap hidup tenang Anien Sampai saat ini Kamu masih berpura-pura Kamu bicara omong kosong Sen Anien Dasar binatang Dia sepupuku Suyu Aku tidak bersalah Aku benar-benar tidak tahu Percayalah padaku Jadi Tuan Sen Anda selingkuh dengan sepupu nonatan sebelum pertunangan Dengan kata lain Anda selalu menyukai nonasu Diam Suyuru Katakan padaku Kapan aku pernah menindasmu? Aku punya dendam apa denganmu Sampai kamu mencelakai ku seperti ini Apa maksudnya tidak apa-apa? Sen Anien Tadi malam kamu yang menindas putriku di rumah keluarga ku Kamu tidak mau mengakuinya Kan? Ya Tuhan Aku hanya punya satu putri Yuru Dia malah bertemu dengan bajingan tidak bertanggung jawab seperti ini Keluarga Suyengrakus ini berani-beraninya datang ke sini dan membuat masalah denganku Baiklah Maka aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu semua orang bahwa aku sudah tidur dengan Tan Suyu Adalah calon menantu keluarga ku Tadi malam Tadi malam aku bersama Suyu Aku sebagai tunangannya Tadi malam aku menginap di kamarnya Kapan? Berhubungan dengan Suyuru Sen Anien Tadi malam Aku sama sekali tidak ada di kamarku Apa? Jadi tadi malam Kamu menghabiskan malam dengan siapa di kamarku? Tidak mungkin Tadi malam jelas-jelas Kakak Siyue Pelacur Masih memikirkan Gu Siyue aku akan membuatmu menderita malam ini Mungkinkah Tadi malam benar-benar Suyuru Suyu Dengarkan aku Dia yang menjebakku Aku benar-benar tidak Sen Anien Kamu selalu bilang mencintaiku Tapi kamu selingkuh di malam sebelum hari pertunangan Aku benar-benar salah menilaimu Aku tidak Aku Tan Suyu Meskipun bermargatan Tapi juga putri angkat yang dimanja dan disayangi keluarga ku Karena kamu sudah menindas sepupuku Maka kamu harus bertanggung jawab padanya Apa? Awalnya ini adalah tanda cinta yang ingin ku berikan padamu Tapi sekarang Sen Anien Kamu sangat mengecewakanku Jangan Jangan Ini adalah kontrak senilai 10 miliar Kontrak Tan Suyu Kamu sedang apa? Putraku sudah bilang Dia di fitnah Kamu sebagai tunangannya Kenapa tidak mau mempercayainya Malah mendorongnya ke orang lain Bibi Sen Anien sudah mengaku Dia sendiri yang menindas sepupuku Bagaimana? Keluarga sepupuku Keluarga kecil muda ditindas Ya Betul Putri kami yuru sangat dirugikan Kamu harus membuat Sen Anien bertanggung jawab Tanggung jawab omong kosong Kamu terus-menerus mengatakan bahwa putraku mencelakai putrimu Mana saksi mana buktinya Benar Sebenarnya ada buktinya atau tidak Ini tidak pantas Aku lihat kamu jelas-jelas tidak punya bukti Sedang mencoba menjebak putraku Aku mengerti Kamu hanya tidak ingin menikah denganku Jadi kamu sengaja menjebakku Kan Sen Anien Apa yang kamu bicarakan Jangan berpura-pura lagi Beberapa hari yang lalu kamu sudah aneh Hari ini kamu memainkan drama ini lagi untuk mencelakai ku Kan Sen Anien Jelas-jelas kamu yang salah Sekarang kamu malah menyalahkanku Sebelumnya aku tidak tahu kamu orang seperti ini Putraku tidak bermaksud menyalahkanmu Keluarga sum mereka sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti Bukankah kamu punya video keluarkan buktinya Aku Kamu mau aku memutar video semacam itu di depan begitu banyak orang Dia sengaja ingin membunuhku Aku tidak punya video Berhenti bicara omong kosong Aku punya bukti Kakakku Akhirnya kamu datang Kalau aku tidak datang Bagaimana aku tahu Ayuku ditindas seperti ini oleh kalian Bukan Kak Kami hanya punya sedikit kesalahpahaman Suyu sedikit salah paham padaku Salah paham Kurasa tidak ada salah paham Matikan Matikan Jangan lihat Jangan lihat Jangan lihat Jangan lihat Matikan Jangan lihat Bagaimana bisa begini Anian, bukankah kamu bilang kamu dan Suyu sudah nasi jadi bubur Selesai sudah Semuanya berakhir Ayuku bersih Mulai hari ini Ayu memutuskan semua hubungan dengan keluarga Sen Keluarga Sen tidak boleh lagi menggunakan nama Ayu Untuk memiliki hubungan atau urusan bisnis apapun dengan keluarga Gu Tuan Gu Tuan Gu Kakak Gu Kenapa kamu diam saja Kamu marah aku benar-benar pergi untuk memutuskan hubungan dengan Sen Anian Kakak Gu Ada apa denganmu Aku hanya tidak senang karena kamu memperhitungkanku Keluarga Su akan datang Kamu sudah tahu sebelumnya Kan Maafkan aku 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 masih harus pergi ke perusahaan untuk rapat Nanti aku akan menyuruh supir untuk menjemputmu Ayu Aku berharap menjadi pelabuhan yang bisa kamu andalkan Bukan seperti sekarang Suyu Aku salah Berikanku kesempatan untuk menjelaskan Oke Kehidupan sebelumnya Sen Anian setelah kehilangan keluarga Gu Baru mulai berkonspirasi dengan Chen Yaner untuk menjebak Gu Siyue Aku harus mengendalikan kedua orang ini dengan ketat Sama sekali tidak boleh membiarkan Sen Anian menemukan Chen Yaner Anian Sebenarnya di dalam hatiku juga sangat sedih Tapi kamu mengalami hal seperti ini Aku benar-benar tidak bisa melanjutkan denganmu lagi Apakah aku terlalu dingin barusan Aku mengerti Aku pasti akan menunjukkan ketulusanku dan mengejarmu kembali Tan Suyu Inikah kejutan yang kamu bicarakan? Kakak Gu Bukan begitu Jika kamu berani mendekati Ayu setengah langkah lagi Hati-hati Aku akan membuat seluruh keluarga Sen menghilang dari ibu kota Tuan Gu Anda Anda salah paham Aku Aku datang untuk meminta maaf pada Suyu Aku akan segera pergi Kakak Gu Bukan seperti itu Jangan salah paham Suyu Orang tidak berguna itu Tidak bisa mengusir Tan Suyu Sudahlah Malah membiarkan kedua orang ini lengket seperti lem Tan Suyu Sen Anian sudah seperti ini Kamu masih memberinya kesempatan Apakah sulit bagimu untuk melirikku? Bukan Di mataku hanya ada kakak Gu Aku tidak pernah menerima Sen Anian Aku dan dia hanya berpura-pura Berpura-pura Kenapa? Karena Jika aku memberitahu kakak Gu tentang kehidupan lampau Dia pasti akan berpikir aku berbohong lagi Kak Yaner Bagaimana ini? Aku benar-benar dibenci oleh Tuan Gu Apakah keluarga Su sudah tamat? Memang pantas Hal sekecil ini pun tidak bisa dilakukan dengan baik Sungguh sandiwara yang bagus Kau jujur sekali Sekarang bahkan tidak mau membohomiku Kalau begitu Kenapa selalu membujukku? Bukan begitu Kakak Gu Pak Zhang Antar nona muda pulang Baik Tuan Gu Masih ada 5 menit lagi sebelum rapat dimulai Mobilnya di sana Chen Yaner Di kehidupan sebelumnya Dialah yang menghianati kakak Gu dan menghancurkan grup Gu Di kehidupan ini Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya Pak Sopir Rapat apa yang sedang dihadiri kakak Gu di sini? Grup Gu sedang bersiap untuk berinvestasi di industri farmasi Jika nona muda tertarik Anda dapat menonton siaran langsungnya Industri Farmasi Tuan Gu Apa pendapat Anda tentang insiden obat berkualitas buruk? Anda sebagai CEO grup Gu Apa yang Anda rasakan? Tuan Gu Anda dicurigai melakukan kejahatan? Tidak boleh Pasti ada seseorang yang bermain kotor dalam hal ini Mungkin ada hubungannya dengan Chen Yaner Aku harus menemukan cara untuk masuk ke grup Gu Untuk mencegah bencana terjadi Kakak Gu Di kehidupan ini Biarkan aku yang melindungimu Kepala Pelayan Wang Kemarin Kakak Gu tidak pulang Biar rapat semalaman Tuan Gu selalu tinggal di kantor Anda dulu sering bertengkar dengan Tuan Gu Tuan Gu merasa terganggu oleh Anda Jadi dia pindah ke kantor Anda lupa Di kehidupan sebelumnya saat ini Aku hanya memikirkan Chen Yaner Selalu bertengkar dengan kakak Gu Dia memang selalu tinggal di kantor Kemudian Aku sering merengek untuk kawin lari Dia baru pindah kembali dan tinggal selama 2 hari Nona muda Sekarang cuaca dingin Anda harus bermurah hati Dan membiarkan Tuan Gu kembali Semua kesalahan adalah kesalahanku Anda tenang saja Aku jamin pasti akan memanggil kakak Gu kembali Nona Tan ini Berbeda dari sebelumnya Jauh lebih manis dari sebelumnya Tuan Gu Nona muda sudah datang 3 kali Tidakkah Anda membiarkannya naik? Suruh supir mengantarnya pulang Bagaimana? Kakak Gu bersedia menemuiku? Tuan Gu bilang Anda harus pulang dulu Aku tidak mau pergi Kapanpun kakak Gu bersedia menemuiku Baru aku akan pulang Mobilnya diparkir di sana Silakan pulang Aku tidak mau pulang Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku Jangan sentuh aku Jangan Tunggu Tunggu sebentar Kalau begitu Kamu tidak mengizinkanku naik Jadi bisakah kamu membantuku Memberikan ini padanya? Tuan Gu Ini dari Nona Tan Dia memintaku untuk memberikannya padamu Siapa yang menyuruhmu menerimanya? Aku melihat dia memasak terlalu keras Tangannya melepuh Jadi aku Aku akan membuangnya sekarang Letakkan itu Siapa yang menyuruhmu membuangnya? Ya Kakak Gu Cuaca dingin Saatnya pulang Hari-hari tanpa kakak Gu agak dingin Kamu tahu apa bedanya kamu dengan selimut? Selimut hanya bisa menghangatkan tubuh Tapi kamu bisa menghangatkan hatiku HMPH Aku tidak percaya hari ini aku masih tidak bisa bertemu kakak Gu Kak Tolong gesek kartuku Pesananku mau lewat waktu Taruh di resepsionis saja Ini adalah pesanan Tuan Gu Dia secara khusus memintaku untuk mengantarkannya Tuan Gu Tuan Gu punya koki pribadi Bagaimana mungkin dia makan makanan sampah sepertimu? Ini bukan mengantar makanan Jelas-jelas punya niat buruk Pergi sana Beri dia pelajaran Baik Aku akan mengusirnya sekarang Orang-orang pasti ingin mengganti selera mereka sesekali Kan Aku rasa kamu hanya ingin mendekati Tuan Gu Kamu cuma pengantar makanan Lihat dirimu sendiri Aku Lumayanlah Kamu datang ke sini untuk merayu Tuan Gu Kan Kamu bicara omong kosong apa Bukankah begitu Wanita sepertimu yang ingin tidur dengan atasan untuk naik pangkat Aku sudah sering melihatnya Sakpam Usir dia Kamu yakin ingin mengusirku Kenapa Melinjam nama Tuan Gu Kamu benar-benar berpikir bisa menarik perhatiannya Keluar sana Keluar sana Aduh Aku tidak pakai tenaga Kamu jatuh sendiri Kalau kamu ingin jatuh seperti itu Jatuhlah lebih banyak lagi Hentikan Tuan Gu Tuan Gu Tuan Gu Pengantar makanan sialan ini datang membuat onar Dia bilang kamu yang pesan makanan Para penipu sekarang berbohong tanpa berkedip Memang aku yang memesan Apa Sakit Tidak bisa berjalan Sepertinya pekerjaan di resepsionis masih terlalu sedikit Mulai hari ini Kebersihan dari lantai 1 sampai lantai 3 menjadi tanggung jawabmu Tuan Gu Aku Aku salah Tuan Gu Aku Tan Suyu ini benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi Tuan Gu ternyata menyukai tipe seperti ini Menyukai pengantar makanan bau itu tidak sebaik menyukaiku Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan aku Nengnya Kakak Gu Kamu pulanglah Aku sendirian di rumah Dingin dan sepi Tidak bisa Kenapa Tuan Gu pindah juga bagus Saat kalian bersama Kalian bertengkar setiap hari Setiap kalimat tidak bisa lepas dari San Anian Mungkin kalau tidak bersama Hubungan ini bisa membaik sedikit Kakak Gu Dulu aku tidak dewasa Selalu melakukan hal-hal yang membuatmu sedih Dulu kamu selalu memanjakanku Mulai sekarang biarkan aku yang memanjakanku Kamu tenang saja Mulai sekarang aku akan patuh Akhir-akhir ini perusahaan sedang sibuk Baiklah Mulai sekarang kamu akan datang ke kantor Hari ini tanganmu terluka karena jatuh Besok kamu mau bagian mana yang terluka Tidak Aku ingin datang ke kantor untuk bekerja Datang ke kantor untuk bekerja Kakak Gu Daripada kamu membiarkan Chan Yaner menjadi sekretarismu Lebih baik kamu mencariku Orang luar tidak bisa diandalkan seperti orang dalam Apa maksudmu Aku merasa Chan Yaner itu punya niat buruk Kalau-kalau dia Tuan Gu Kopi es Anda Kenapa dia tersenyum seperti itu pada kakak Gu Bukankah di kehidupan sebelumnya dia menyukai Chan Yan Tuan Gu Kopi es tanpa gula Anda Kakak Gu tidak suka tanpa gula dan juga tidak suka minum dingin Nonatan mungkin tidak mengenal Tuan Gu dengan baik Tuan Gu paling benci menambahkan gula dan tidak pernah minum kopi panas Cuaca akhir-akhir ini lebih dingin Mulai sekarang siapkan kopi panas untukku Ingat tambahkan gula Ini Adalah Senang kan? Ah Belum cukup Kakak Gu Biarkan aku bekerja di kantor Bukankah kamu baru-baru ini ingin mengembangkan industri farmasi Aku mengambil jurusan farmasi di universitas Pasti bisa membantumu Kamu bahkan tahu pergerakan grup Gu Segala sesuatu yang berhubungan denganmu sangat penting Kamu tidak pulang Aku harus mencari cara untuk bertemu denganmu Baiklah Besok aku akan mengatur posisi untukmu Kalau begitu Kamu pindah pulang Ya Nanti saja Baiklah Kalau begitu aku pergi dulu Tidak akan mengganggumu lagi Hati-hati di jalan Nona Suyu Aku sudah lama menunggumu Tuan Gu Nona muda sepertinya benar-benar berbeda dari sebelumnya Dia masih sangat peduli padamu Benarkah? Aku rasa dia datang ke kantor bukan untukku Ada yang bisa kubantu Aku ingat saat pertama kali menyatakan cinta padamu Aku menggunakan bunga mawar dari kertas lipat Sekarang aku mampu membeli bunga segar Melakukan ini Apakah tidak apa-apa untuk sepupuku? Maksudmu Suyu Ru Wanita yang tidak punya prinsip itu Aku sama sekali tidak menyukainya Menurutku kalian berdua adalah pasangan yang serasi Aku masih ada urusan Aku pergi dulu ya Bungamu Terima kasih ya Ayo, bersulang Ada apa ini? Bukankah si cantik Tan sudah putus dengan Sen Anian? Kenapa kamu masih minum sendirian? Iya Kudengar belakangan ini Nonatan datang ke kantor setiap hari untuk menghalangimu Kamu masih merasa tidak puas Dia tidak punya perasaan padaku Dia seperti sedang berakcing sendirian Aku tidak mengerti Aku tidak mengerti Kalau begitu Ganti wanita lain saja Chen Yaner di sisimu Menurutku dia cukup baik Nengnya Nengnya Pergi, pergi, pergi Terima kasih atas jamuannya Tuan Bu Tuan Bu, kamu mabuk Rumahku dekat sini Mau ke rumahku sebentar Kamu baik-baik saja Siapkan mobil Kembali ke kediaman Bu Baik Tan Suyu itu apa? Aku mengejarnya begitu lama bahkan belum menyentuh tangannya Sayang, kamu tetap yang terbaik Menyebalkan Lalu kenapa hari ini kamu masih mengirim minyak bunga? Namaku sekarang tercemar Aku baru saja mendirikan cabang perusahaan farmasi Karena hal ini Aku bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan Kalau bukan karena barang yang dia berikan padaku berharga Aku akan bangkrut Aku pasti harus memujuknya Denganmu Sial Siapa yang berani memukulku? Orang yang memukulmu adalah kamu Gu Tuan Bu Aku salah Aku hanya mabuk dan bicara omong kosong Aku salah bicara Aku salah bicara Aku salah bicara Hati-hati Lagi pula kakakku tidak pulang Rumah ini jadi milikku Kenapa tidak ada baju tidur? Ini Baju tidurku waktu kecil Waktu kecil ibuku baru saja meninggal Aku sangat takut hantu Selalu memaksa kakakku untuk tidur denganku Di kehidupan sebelumnya Aku benar-benar kerasukan Sampai memutuskan hubungan dengan kakakku demi Sen Anian Kakakku Kenapa kamu kembali? Cuaca dingin Jangan sampai masuk angin Kenapa kamu datang ke kamarku? Tentu saja karena Merindukanmu Kamu tidak mau pulang jadi aku hanya bisa tidur di kamarmu Untuk mengungkapkan rasa ridu Benarkah? Tentu saja Hati pria memang sulit ditebak Apa yang sebenarnya dipikirkan kakakku? Setelah mencium Dia jadi dingin Bagaimana caranya aku bisa menaklukkan pria ini? Kamu sedang memikirkan apa? Tentu saja memikirkanmu Aku sedang berpikir Bukankah kamu ingin mengembangkan industri farmasi? Aku rasa kita harus berhati-hati dalam memilih mitra kerjasama Lebih baik memilih perusahaan farmasi yang spesialis Bicara begitu banyak Jangan bilang kamu mau aku membantu perusahaan Sen Anian yang hampir bangkrut itu Aku sudah bilang Aku tidak mungkin membantu keluarga Sen Kakakku Aku tidak mau tidur sendirian Tan Suyu Kamu sudah melakukan hal seperti ini demi Sen Anian Lalu kenapa harus berpura-pura putus di depanku untuk mempermainkanku? Aku tidak Aku benar-benar memikirkan grup bu Aku membahas masalah ini dari sudut pandang profesional Kakak bu Kamu tidak boleh cemburu buta hanya karena terlalu menyukaiku Kamu harus belajar untuk mempercayaiku Tan Suyu yang dulu sudah mati Tan Suyu yang sekarang hanya melihatmu Kalau begitu Datanglah ke kantor Buktikan apa yang kamu katakan dengan kemampuanmu Dan jangan bicara sembarangan Diterima Jamin akan menyelesaikan tugas Saat ini ada 10 perusahaan farmasi yang sedang dipertimbangkan Yang paling cocok adalah Hengtai Farmaseutical Xiao Zhang Kamu kerjakan permu Nanti sore kita pergi untuk membicarakan kerjasama Baik Aku tidak setuju Siapa ini? Ini adalah wakil kepala departemen proyek kami yang baru Seorang pekerja magang berani merebut proyek dari Kak Zhang Aku tidak datang untuk merebut proyek Maksudku Hengtai Farmaseutical sebagai mitra kerjasama Tidak cocok Apa dasarmu mengatakan itu tidak cocok? Kenapa Hengtai Farmaseutical tidak cocok? Sekretaris Chen Kamu lebih tahu daripada aku Aku ingat kenapa kamu terlihat familiar Kamu pernah datang ke sini untuk mengantar makanan Kan? Lebih baik kamu kembali mengantar makanan saja Jadi itu kamu Orang yang merayu Tuan Gu dengan mengantar makanan Ku dengar Tuan Gu bahkan menggendongnya ke lift Lalu kenapa? Sampah yang hanya mengandalkan tubuh untuk naik pangkat Tidak mengerti apa-apa Masih berpikir bisa menginjak kepala Kak Yaner kami seperti itu Siapa di perusahaan yang tidak tahu? Sekretaris Chen dan Tuan Gu adalah pasangan yang serasi Tuan Gu dan Chen Yaner Sekretaris Chen Kamu juga berpikir begitu Karyawan suka menjodoh-jodohkan saja Tapi untuk urusan profesional Seperti kami yang mengerjakan proyek Tidak mungkin mengantar makanan Kamu benar Kan? Siapa bilang aku tidak profesional? Sekretaris Chen Kamu bilang Hengtai Farmaseutical cocok Kalau begitu Bolehkah aku tanya? Apakah kamu sudah melakukan riset pasar? Aku dan Kak Yaner sudah melakukan riset pasar bersama Tidak ada masalah sama sekali Kalau kamu tidak bisa menemukan kesalahan Keluar sana Baik Kalau tidak bisa melihat Tidak perlu memaksakan diri Sekretaris Chen Kamu selalu bilang Hengtai Farmaseutical adalah perusahaan baru Kalau begitu Bolehkah aku tanya? Apakah kamu sudah menyelidiki peralatan perusahaan mereka? Apa? Semua peralatan di sini adalah peralatan bekas? Oh tidak Bahkan nomor batchnya tidak cocok Kemungkinan sudah barang tangan ketiga Kamu bilang perusahaan farmasi seperti ini bisa lolos uji kualitas Bekas bagaimana asal masa pakainya cukup pendek Tidak akan ada masalah Tapi setahu saya Hengtai Farmaseutical tidak kekurangan uang Kamu bilang kenapa mereka menggunakan semua peralatan bekas? Karena korupsi di internal Hengtai Farmaseutical sangat parah Internal perusahaan sangat tidak stabil Bagaimana kamu bisa memastikan mereka tidak akan mengurangi bahan saat memproduksi obat? Ini obat, bukan mainan Berkaitan dengan nyawa manusia Masuk akal Bagaimana kalau kita selidiki lagi? Kita punya 10 perusahaan yang masuk shortlist Tidak perlu terus berpegang pada satu perusahaan ini Kan? Kalian satu persatu Sungguh mempercayai omongan simpanan pengantar makanan itu Dia bicara omong kosong Apa kalian tidak punya otak? Untuk kesalahan pertama pekerja magang Aku memaafkanmu Cari tempat untuk berdiri dan dengarkan saja Perkenalkan Aku akan memperkenalkan diri Nama ku Tan Suyu Lulusan Universitas Oxford Memiliki gelar ganda di bidang keuangan internasional dan farmasi Hebat sekali Bolehkah aku tanya? Sekretaris Chen Kamu lulusan jurusan apa? Kamu Siapa yang tidak tahu hubunganmu dengan Tuan Bu? Memalsukan ijasa Itu kan hal yang mudah Mereka memang tidak tahu Hanya kamu yang tahu Coba kamu katakan Kalau Tuan Bu tahu kamu memperlakukanku seperti ini Apa yang akan dia lakukan? Kamu Tak yaner Jangan marah Tuan Bu padanya mungkin hanya karena sesaat tertarik Tunggu sampai kamu jadi nyonya Bu Mengusir Tan Suyu bukanlah hal yang sulit Dilihat dari sini Sekretaris Chen sepertinya benar-benar tidak profesional Selalu ingin bergantung pada Tuan Bu untuk segala hal Kalau begitu Sepertinya hentai parmaseutikal yang dipilih Sekretaris Chen semakin tidak bisa diandalkan Tidak fokus rapat Bicara ngawur apa? Selamat datang Tuan Bu Selamat datang Tuan Bu Tuan Bu Kakak Bu Tuan Bu Pekerja magam baru ini bilang mau mengganti hentai parmaseutikal Sungguh berani sekali Maksudku Kalian bicara ngawur apa? Apa? Hubunganku dengan Sekretaris Chen hanya sebatas pekerjaan Aku yakin semua orang di sini adalah orang dewasa Jangan bermimpi tentang Cinderella yang bertemu pangeran berkuda putih lagi Tentu saja tidak Kalau begitu Bolehkah aku tanya Tuan Bu Tentang hentai parmaseutikal Ide-mu bagus Kamu bisa bertanggung jawab atas proyek selanjutnya Namun Pada akhirnya tetap perlu melalui peninjaunku Jika kinerjamu bagus Kamu bisa diangkat menjadi karyawan tetap Baik Tuan Bu Kalian semua keluar sana Ciu Dikira dengan mendekati Tuan Bu Dia bisa melakukan apapun sesukanya Kak Yaner Kamu juga keluar sana Selama ada Tang Suyu ini Bu Sye tidak akan melirikku sama sekali Karena aku tidak bisa menikah dengan Bu Sye Maka aku akan mencari cara lain Merebut harta keluarga ku Sen Anian 5 juta ini Hari ini kau mati pun harus memuntahkannya untukku Kak Wang Uangku sudah aku investasikan ke proyek Nanti kalau aku sudah dapat uang Aku akan langsung mengembalikannya padamu Sekarang Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu Kak Wang Menghasilkan uang Perusahaan Farmasi Bobromu itu Tidak punya pekerjaan Hampir bangkrut Kau mau dapat uang dari mana Kalau tidak segera mengembalikan uang Percaya atau tidak Aku akan menghancurkan rumahmu sekarang juga Jangan pukul anakku Siapa bilang kami menyinggung keluarga ku Anakku hanya bertengkar dengan putri keluarga ku saja Pasangan suami istri bertengkar di kepala ranjang Baikan di ujung ranjang Kalian tidak tahu Benar Benar Nanti kalau aku dan Tang Suyu sudah baikan Perusahaanku akan maju Keluarga ku ingin memasuki industri farmasi Kalian tahu Kan Justru untuk mendukung perusahaan farmasiku Benar atau tidak Sepertinya aku pernah dengar Di berita pernah disiarkan Benar Benar Kalian tenang saja Nanti kalau modal saya sudah kembali Aku akan segera mengembalikannya Ku bilang padamu 5 juta ini Ku kasih kau waktu seminggu lagi Kalau tidak bisa mengembalikan Aku habisi kau Dengar tidak Jangan 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 pukul anakku Pergi Terima kasih Kak Wang Terima kasih Kak Wang Nah Sakit tidak Tentu saja sakit Tadi aku dengar keluarga ku sedang membantu perusahaan farmasimu Benar atau tidak Tentu saja tidak benar Tapi Tang Suyu sangat menyukaiku Dia pasti tidak akan tega meninggalkanku Aku tidak percaya Aku bicara baik-baik padanya Apa dia bisa menolak untuk membantuku Halo Suyu Kamu ada waktu Besok adalah ulang tahun kelima kita bertemu Aku sangat merindukanmu Kamu mau bertemu denganku sebentar Perusahaan di bawah nama Sen Anian sekarang sedang mengalami masa sulit Aku kebetulan bisa menambahkan sedikit minyak ke api Oke Kalau begitu sampai jumpa besok sore diang mimpian Nona Selamat ulang tahun kelima untuk Anda dan Tuan Sen Anian Terima kasih Silakan lewat sini Suyu Aku Silakan duduk Aku ingat dulu kamu paling suka makan udang yang aku kupas untukmu Tapi sekarang aku tidak suka lagi Sen Anian Tan Suyu Kalau sampai Gusie tahu kamu masih diam-diam bertemu Sen Anian Proyek di tanganmu juga tidak usah dikerjakan lagi Kembalilah ke keluarga gue dan jadilah burung kenarimu Ada apa katakan saja langsung Suyu Setelah berpisah denganmu Aku sangat sedih Kita mulai lagi dari awal Bagaimana Apa aku tidak sedih Tapi kamu sudah menyakiti sepupuku Kita tidak bisa bersama Tapi kita sudah bersama selama bertahun-tahun Jika kamu butuh bantuan Aku juga bisa membantumu Lagi pula Kalau tidak bisa jadi kekasih Kita masih bisa jadi teman Kalau begitu Aku memang ada urusan yang butuh bantuanmu Suyu Ku dengar sekarang kamu bertanggung jawab atas proyek industri farmasi di grup bu Bisakah kamu mempertimbangkan aku Kamu Sejujurnya Aku memang pernah memikirkannya Tapi perusahaan farmasimu Peralatannya sudah tua Sistemnya juga tidak memenuhi standar Mungkin tidak bisa Itu semua bisa dilengkapi Lagi pula Bukankah ada kamu yang akan membantuku Kamu bukakan pintu belakang untukku Tapi screening kualifikasi bukan aku yang melakukannya Jika kamu benar-benar ingin membuat Sen Pharmaceutical sukses Kamu mungkin perlu menghabiskan banyak uang untuk mengupgrade peralatan Mungkin perlu menggadaikan perusahaan dan rumah lainnya Sebanyak itu Nanti aku akan minta bantuan koneksi Tanya screening kualifikasi peralatan mana saja Aku akan mengupgrade yang itu saja Sisanya cari barang rongsokan saja Tidak masalah Aku bisa Oke Kalau begitu Beberapa hari ini kamu urus masalah peralatan Kita tanda tangan kontrak Baik Suyu Aku tahu kamu paling baik padaku Idiot Letakkan ini di meja kerja Ayu Dia pergi untuk membicarakan proyek Mungkin belum makan seharian Baik Tuan Bu Anda selalu mengantarkan makanan untuk Nonatan Tapi tidak memberitahunya Jangan sampai dia mengira itu pemberian rekan kerja pria Lalu kabur dengan orang lain Tuan Bu Nonatan bulos kerja hari ini untuk bertemu Shen Anian Tuan Bu dan Nona muda susah payah baru bisa akur sedikit Wanita ini Baru mulai kerja sudah membuat masalah lagi Kalau bukan karena kamu tahu terlalu banyak rahasia grup Bu Aku sudah menyingkirkanmu dan naik pangkat jadi sekretaris kepala Kudengar hari ini adalah hari jadi kelima Nonatan dan Shen Anian Keduanya benar-benar tidak bisa melupakan cinta lama Tuan Bu Anda jangan marah Aku akan segera membawanya kembali Tidak perlu Karena Ayu memintaku untuk mempercayainya Maka aku akan memberinya kesempatan Anian Kenapa kamu memberhentikan semua karyawan di anak perusahaan dan menggadaikan rumah Kalau kerjasama gagal Kita tidak punya tempat tinggal lagi Ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk bangkit kembali Tenang saja Suyu sangat mencintaiku Dia pasti akan membantuku Kalau dulu bukan karena Suyu Ru Sekarang aku sudah jadi pemegang saham grup Bu Suyu Bagaimana apakah sudah ada hasil screening kualifikasi Hari ini bisa tanda tangan kontrakan Anian Bukannya aku tidak mau membantumu Tapi ada noda di dirimu Mereka tidak setuju Bagaimana mungkin aku kan sudah mengeluarkan banyak uang untuk mengupgrade Bagaimana mungkin masih ada masalah Masalahmu dengan sekupuku sudah terlalu besar Wartawan media saat itu ada di sana semua Reputasimu sekarang buruk Mudah mempengaruhi harga saham Jadi Apa aku harus menyuap media lagi Tidak ada gunanya Aku sudah bilang dari awal Menyuruhmu bertanggung jawab pada sekupuku Kamu sekarang Di mata publik Kamu adalah bajingan yang menindas sekupuku Tidak bertanggung jawab Dan selingkuh Bagaimana bisa reputasi perusahaanmu bagus Lalu bagaimana Suyu Anggap saja aku memohon padamu Sebagian besar kekayaanku aku taruh di sini Jika kerja sama kali ini gagal Aku Sen Anian Benar-benar tamat Cara Sebenarnya ada Cara apa Asal bisa memulihkan reputasiku Aku akan melakukan apapun Dengan Menikah dengan Suyu Ru Apa Bagaimana Berhasil Tapi ada yang tidak terduga Suyu Ru hamil Apa Tapi Suyu Ru meremehkan Sen Anian Ingin aborsi Keluarga Su juga merasa Sen Anian sekarang hampir bangkrut Tidak menyetujui pernikahan ini Kemudian Sen Anian bilang Dia akan segera bekerja sama dengan grup bu Dan setuju untuk membagi harta secara merata Suyu Ru baru setuju untuk menikah dengannya Cuaca hari ini Benar-benar bagus Ayu Seharusnya aku senang karena kamu sudah berubah Tapi kenapa Aku merasa kamu semakin jauh dariku Tuan Bu Tan Suyu Bu Tan Suyu Bu los kerja hari ini untuk bertemu Sen Anian Foto ini diambil di mana Restoran teh susu di sebelah grup bu Anda pergi sekarang Mereka mungkin masih di sana Kamu sekretaris Bukan Papa Razi Lain kali jangan melakukan hal seperti ini Diam-diam lagi Tuan Bu Anda masih percaya padanya Dia sudah diam-diam bertemu Sen Anian tiga kali Hari ini dia menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi Mau menunjuk Sen Pharmaceutical sebagai mitra kerja sama grup bu Tuan Bu Dia sama sekali tidak menganggapmu penting Rapat sore dibatalkan Baik Tan Suyu Tunggu saja sampai Gu Sye marah besar Tidak ada masalah lagi Tanda tangan kontrak yuk Bagus sekali Bagus sekali Suyu Terima kasih Kamu tenang saja Aku pasti akan bekerja keras Sen Anian Tunggu saja sampai hancur lebur Selesai sudah Selesai sudah Selesai sudah Tolong aku Tolong aku Tunggu aku bangkit kembali Aku akan menceraikan Suyu Ru Melikah denganmu Kamu baru bilang apa Ulangi sekali lagi Kopinya enak Kakak Bu Jangan salah paham Aku hanya Bukankah kamu ingin tanda tangan kontrak Setelah selesai tanda tangan Cepat pulang Tuan Bu Tuan Bu Kamu tenang saja Aku pasti akan bekerja keras Bekerja sama baik-baik dengan grup Bu Kakak Bu Aku tidak mengkhianatimu untuk bekerja sama dengan Sen Anian Kontrakku dengannya palsu Aku membohonginya Kamu percaya padaku Daftar perusahaan mitra Bukankah sudah diserahkan Di dalamnya tidak ada Sen Pharmaceutical Kamu sama sekali tidak berniat bekerja sama dengan Sen Anian Kamu sedang membohonginya Jadi kenapa kamu melakukan ini Apa kamu sedang menghadapi kesulitan Jadi kamu mau ini Siapapun yang mengganggumu Beritahu aku Aku akan melindungimu Aku Jika aku bilang aku hidup kembali Apakah kamu akan percaya Bukankah kamu bilang Sen Pharmaceutical Akan bekerja sama dengan Bu Bru Mana daftarnya Dalam daftar perusahaan yang terpilih Kenapa tidak ada Sen Gru Aku masih marah nih Kau hanya bisa menikah pura-pura denganku Aku menggadaikan rumah Aku mengerti Kamu membohongiku Kamu sama sekali tidak bekerja sama dengan Bu Bru Kau hanya mengincar anak di kandunganku Membohongiku untuk menikah dan punya anak denganmu Urusan pekerjaan pria Jangan ikut campur Sudah menghubungi Nonatan Apa katanya Apakah sedang diproses Tidak ada yang mengangkat telepon Telepon lagi Teleponnya mati Apa kamu masih tidak mengerti Dia selalu berpihak padamu Anien Tidak mungkin Dia sangat mencintaiku Bagaimana mungkin dia membohongiku Itu lebih dari separuh kekayaanku seumur hidup Sen Anien Teluar Sen Anien Teluar Masih ingin lari Ya Hancurkan Jangan dihancurkan Jangan dihancurkan Jangan dihancurkan Jangan dihancurkan Jangan dihancurkan Jangan dihancurkan pahlawan, pahlawan ini, ini istriku, kalian lihat dia cantik tidak, aku memberikannya padamu, terserah kalian mau diapakan, send anien, lepaskan aku, aku masih mengandung anakmu, kalau aku melepaskanmu, mereka akan membunuhku, anak itu tidak akan punya ayah mau lari kemana, kamu sangat cantik, kenapa kalau hamil, benarkan, saudara-saudara, benar, kamu benar-benar cantik, cantik sekali, kakak, kakak, aku punya uang, aku beri kalian 1 juta, kalian lepaskan aku, 1 juta aku beritahu kamu, aku paling banyak memberimu 3 hari, kalau 3 hari kemudian belum juga membayar, aku akan membuatmu hidup sengsara, tahu, tahu-tahu ayo pergi kenapa hari ini ada waktu luang datang kesini sebelumnya kau menyuruhku merayu busie, hasilnya dia tidak terpengaruh, setiap hari lengket dengan tan suyu seperti lem bukankah tan suyu adik angkatnya bukankah itu hanya sedikit trik kokoknya kau menyuruhku menikahi busie lalu bercerai, cara ini pasti tidak bisa digunakan lagi kalau kau ingin merebut saham busie, kau sebaiknya pikirkan cara lain bukankah itu bagus aku juga tidak ingin wanitaku untukku, harus menikah dengan adikku, kan sebagai kakak tertua tapi tidak bisa memegang kendali busie, hanya kau sendiri karena tidak bisa melalui pernikahan, mendapatkan saham di tangan busie maka bukankah kita bisa membuatnya hancur reputasinya suyu, kenapa kamu tidak menjawab telepon kerjasama perusahaan dengan perusahaan farmasi sen daftarnya apa kamu lewatkan kamu bicara dong, apa kamu menipuku minggir, aku pacarnya tang suyu dari awal sudah menipumu, bahkan kontraknya pun palsu apa kau masih belum mengerti dia hanya ingin membuatmu hancur reputasinya kau lagi bekerja sama denganku aku akan membantumu bangkit kembali kau cuma seorang sekretaris punya kemampuan apa aku tidak punya gudasao punya benar-benar wanita besar 18 perubahan ya suyu sekarang tidak hanya cakep tapi juga cantik maukah kakak mencarikanmu beberapa calon kencan buta yang setara tidak usah kakak sebaiknya urus dulu urusan pernikahanmu sendiri ini benar-benar membesarkannya seperti menantu perempuan yang dipelihara sejak kecil adik laki-laki jangan salahkan kakak tidak mengingatkanmu kalau hal ini sampai diketahui media kau akan tamat dia sekarang adikmu ayo pergi adik perempuan ayo pergi adik laki-laki kakianer keluar untuk membahas kerjasama dengan perusahaan farmasi Rui Kang ya semoga sukses terima kasih beberapa orang ya meskipun berusaha keras pada akhirnya yang menandatangani kontrak tetap kakianer kita sia-sia saja ini memang tugasnya sebagai sekretaris kalau aku sampai merebut pekerjaannya bukankah dia akan kehilangan pekerjaan kamu benar-benar mencari-cari alasan Tan Suyu aku akan membiarkanmu dan Gu Si Ye berbangga diri sebentar lagi kontrak ini begitu ditandatangani Gu Si cepat atau lambat akan menjadi barang dalam saku aku dan Dasao aku datang ke Gu Si begitu lama tapi tidak pernah mendapatkan pegangan Chen Yaner di perusahaan kau bisa melakukan segalanya dengan sempurna tapi di luar apa bisa juga orangnya mana tadi masih disini belok dimana Suyu Ru kenapa dia ada disini setelah menandatangani kontrak ini kau bisa secara resmi bekerja sama dengan Gu Si bagus sekali Yaner kau baik sekali asal ingat perkataan Gu Dasao manfaatnya hanya akan lebih banyak tidak relevan Sen Anian kau benar-benar punya wanita lain di luar kau bicara apa sih jangan ganggu aku bicara kerjasama keluar ini namanya kerjasama Sen Anian awalnya kau yang memohon padaku untuk menikahimu aku sudah memberikan semua uangku padamu dan melahirkan anak untukmu kau malah berselingkul dengan wanita ini Kak Yaner Chen Yaner ternyata keluar untuk mencari Sen Anian aku sudah membiarkan Suyu Ru menikah dengan Sen Anian mereka berdua ternyata masih berselingkuh apa aku masih tidak bisa mengubah takdir kehidupan sebelumnya Yaner adalah sekretaris Gu Si Ye aku sedang membicarakan kerjasama dengan Gu Si tentu saja harus bertemu dengan Yaner kalau tidak percaya buka lebar mata anjingmu dan lihat ini kontraknya perusahaan farmasi Rui Kang bukankah itu perusahaan yang bekerja sama dengan grup Gu Kak Yaner tadi aku tidak melihatmu akhir-akhir ini sedang hamil emosi agak tidak stabil jangan dimasukkan ke hati ya pemilik saham mayoritas dibalik perusahaan farmasi Rui Kang ternyata Sen Anian sebenarnya apa yang terjadi kehidupan sebelumnya adalah perusahaan farmasi hengtai menyebabkan Gu Si di fitnah dan diselidiki kehidupan ini aku jelas-jelas sudah menghindarinya mitra kerjasama malah menjadi Sen Anian ada yang tidak beres aku harus segera memberitahukan hal ini pada Kak Gu siapa? segera periksa rekaman CCTV sama sekali tidak boleh membiarkan orang membocorkan hal ini keluar wanita jalan berani menipuku dengan kontrak palsu membuatku hampir bangkrut sekarang malah menghalangi jalanku mencari uang kau tidak akan mati dengan tenang Sen Anian kalau kau tidak serakah kau tidak akan tertipu ini semua sudah kau temukan sayang sekali aku, Sen Anian tetap bisa bekerja sama dengan keluarga Gu tidak menyangkakan sedang mencari apa? nonatan, kalau telepon maaf ya isinya sudah aku hancurkan sejak lama hari ini tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu lalu bagaimana? aku hanya perlu bilang pada Kak Gu orang dibalik perusahaan farmasi Rui Kang adalah kalian dia tetap tidak akan bekerja sama dengan kalian aku sangat takut untungnya aku sudah mengirim video ke Kak Gu sejak lama lupa memberitahumu aku sudah menandatangani kontraknya sejak lama sekalipun Bu Sye menemukan aku adalah orang dibalik perusahaan farmasi dia bisa apa? Tansuyu aku, Sen Anian tidak pernah menyinggungmu kau malah berulang kali menghalangi jalanku mencari uang membuatku hampir dipukuli sampai mati kau mau apa? lepaskan aku melepaskanmu hari ini aku akan menghabisimu aku akan menyiksamu sampai mati lepaskan aku lepaskan lepaskan aku kau berani menggigitku siapa? terima dari Gu Sye angkat dulu lihat situasinya bagaimana Kak Gu Sekretaris Chen kontrak perusahaan farmasi Rui Kang sudah ditandatangani sudah ditandatangani ada apa? C.E.O. Bu cepat kembali ke kantor Ayu sudah diangkat jadi pegawai tetap kau atur untuknya kantor terpisah oh iya tempat yang cahayanya bagus sedikit baik aku tidak akan menemanimu bermain lagi nonatan aku harus kembali dan mengatur kantor untukmu jangan berpikir untuk kabur orang yang menjagamu bukan hanya pembunuh bayaran mereka lebih mesum daripada aku kalau tidak entah apa yang akan terjadi ayo pergi C.E.O. Bu sudah dicari di mana-mana bahkan di sekitar rumah keluarga aku sudah pergi melihat tapi tetap saja tidak menemukan nonatan bahkan satu orang pun tidak ditemukan kalian makan apa saja terus cari untukku baik kalian beberapa pergi ke timur kalian beberapa pergi ke barat C.E.O. Bu kantor nonatan sudah siap ini nona setelah selesai rapat pagi tadi menghilang telepon juga tidak bisa dihubungi C.E.O. Bu sudah sangat khawatir terakhir kali kau bertemu Ayu kapan setelah rapat pagi tadi aku pergi mencari perusahaan farmasi Rui Kang untuk menandatangani kontrak baru saja kembali C.E.O. Bu aku tiba-tiba menemukan hal apa yang lebih penting daripada Ayu aku menemukan orang di balik perusahaan farmasi Rui Kang adalah Sen Anian tapi saat aku menemukannya aku sudah menandatangani kontrak dengan manajer proyek mereka menyelesaikan penandatanganan kontrak Sen Anian benar nona sebelumnya tidak ingin bekerja sama dengan hengtai mungkin untuk membantu Sen Anian menipuku lagi C.E.O. Bu kau bilang nona tiba-tiba menghilang apa mungkin kabur lagi dengan Sen Anian sekalipun kabur juga harus menangkap orangnya untukku C.E.O. Bu kau sebelumnya bukannya bilang kalau nona menghianatimu lagi kau akan mengusirnya dari keluarga ku lagi pula dia sekarang semakin keterlaluan bahkan hal yang merugikan keluarga ku pun bisa dia lakukan ku rasa kau sebaiknya jangan memaksakan orang di balik perusahaan farmasi Rui Kang adalah Sen Anian benar jadi jadi kau sebaiknya jangan buang-buang tenaga sekalipun aku juga ingin dia sendiri yang memberitahuku terus cari untukku sebelum jam 12 kau belum menemukan Ayu semua orang harus dikubur bersamaku baik baik bunuh tan suyu untukku cuma gadis kecil perlu kita berempat turun tangan mungkin takut Bu S.E. turun tangan kalian beberapa jaga pintu aku yang akan turun tangan kalian mau apa? ada orang yang bayar kami kerjakan mengantarmu ke jalan tunggu dulu dia memberi kalian berapa banyak uang aku beri kalian dua kali lipat kalau menerima uangmu kami masih bisa hidup bagaimana lagi wanita sialan kau masih ingin lari bunuh dia kalian ternyata punya pistol tidak ada yang bisa meninggalkan tanganku hidup-hidup kau akhirnya datang tak Bu kenapa kau tidak peduli padaku aku diculik Sen An Yen kau lihat tanganku penuh darah ячu cepat kepala keluarga sepertinya aku sudah menemukan putri nona besar yang terlantar di luar Benar, benar, aku sudah mendapatkan rambutnya, Kak Bu Aku kira aku hampir mati lagi Aku sangat takut kalau nanti tidak bisa bertemu denganmu lagi Sekarang tahu perkataan Shen Anian, tidak bisa dipercaya lagi kan Karena kali ini sudah mendapat pelajaran, lain kali tidak boleh kabur dengannya lagi Mengerti, aku tidak Aku merasa Chen Yaner ada yang tidak beres, aku mengikutinya Ketahuan jadi diculik, aku tidak kabur dengan Shen Anian, aku tidak akan pernah Chen Yaner Chen Yaner dan Shen Anian yang menculikku, bukankah aku sudah mengirimimu video, Kak Bu Aku tahu sebelumnya aku sudah melakukan banyak kesalahan, membuatmu sangat tidak percaya padaku Tapi sekarang aku benar-benar sudah berubah, aku harap kau nanti bisa lebih percaya padaku sedikit Ya, video apa? Video yang aku kirimkan padamu sore ini, bukankah kau setelah melihat video, baru menebak aku diculik Shen Anian Itu sekretaris Chen yang memberitahuku, soal kau bekerja sama dengan Shen Anian Dia bilang padaku Kau pergi dengan Shen Anian Dia bicara omong kosong, Chen Yaner sama sekali tidak punya niat baik pada Gu Si Kau berikan ponselmu padaku Aku tunjukkan videonya Kenapa bisa begini? Sore ini aku jelas-jelas sudah mengirimnya, Kak Bu Ponselku dirusak Chen Yaner Tapi video itu, aku rekam saat mengikuti mereka Di dalamnya ada bukti kerjasama dengan Shen Anian Aku tidak berbohong Aku juga tidak pergi dengan Shen Anian Aku Ayo Maafkan aku Kak Bu Kau kenapa? Ayo Aku selalu ingin menjadi sandaranmu Tapi kemudian aku menyadari orang yang membuatmu gelisah Malah selalu aku Lalu sekarang kau Percaya padaku Maupun ada bukti atau tidak Aku juga seharusnya percaya padamu Aku yang salah Bukan Salahku Kau tidak percaya padaku itu wajar Aku nanti Pasti akan membuatmu lebih percaya padaku Tidak perlu Aku akan selamanya berdiri teguh di sisimu Jalan Pak Bu Sekretaris Chen sudah lama menunggu Anda di sini Tan Suyu ternyata masih hidup dan kembali Untungnya aku sudah menghancurkan bukti sebelumnya Pak Bu Draft kontrak tentang perusahaan farmasi Rui Kang Yang ditujukan untuk Shen Anian yang Anda minta Sudah disiapkan Pak Bu Lampiran perjanjian ini tidak bisa menggunakan miliknya Dia orangnya Shen Anian Jadi perjanjian ini pasti bermasalah Nona Tan Aku tahu kau memihak Shen Anian Dan kabur dengannya Tapi pekerjaan bukan main-main Kau tidak akan mencintai Shen Anian sampai Mengisi lampiran perjanjian saja harus lewat dia Kabur Sekretaris Chen Sore ini Bukankah aku bersamamu? Nona Tan Apa yang kau bicarakan Sepanjang sore aku sibuk mengurus kontrak Jadi Kak Bu menyuruhmu mengatur untukmu Kantor terpisah Kau juga tidak mengaturnya Pak Bu Sekretaris Chen dia malas-malasan bekerja Omong kosong Begitu aku menerima telepon Pak Bu Aku langsung kembali ke kantor Bukankah kau juga di sana? Sekretaris Chen Jadi kau mengakui kau yang menculikku Kan? Kalau tidak Bagaimana mungkin kau bisa bersamaku? Lalu bagaimana? Kau pikir Pak Bu akan percaya padamu? Pak Bu Alasan aku bersama nonatan Karena aku memergokinya saat dia diam-diam bertemu dengan Shen Anians Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti dia Aku sarankan diusir dari keluarga Gu Diam Pak Bu Kau Orang yang tidak tahu berterima kasih bukankah seharusnya kau Sekretaris Chen Apa? Chen Yaner dicurigai menculik putri keluarga Gu Diberhentikan sementara untuk diselidiki Diberhentikan sementara untuk diselidiki Pak Bu Apa kau salah paham? Mana mungkin aku menculiknya? Pasti dia yang menjebakku Pak Bu Tan Suyu Wanita ini Kau Kau lepaskan aku Kenapa bisa begini? Bukankah Gu Sye tidak pernah percaya Tan Suyu? Karena kalian tidak punya perasaan Jangan salahkan aku Bertindak kejam Pak Bu Nona baik-baik saja Mungkin agak sok Istirahat beberapa hari akan baik-baik saja Terima kasih Dokter Kak Bu Kau tidak punya bukti tapi sudah memecat Chen Yaner Apa tidak apa-apa? Dia Bukankah menguasai banyak rahasia Gu Sye? Dia dekat dengan kakak Jauh sebelumnya Aku sudah perlahan-lahan mencabut pekerjaannya Hari ini cuma memberhentikannya sementara Dia orangnya Gu Hao Sye Tidak yakin Tapi membiarkannya tetap disini pada akhirnya akan menimbulkan masalah Tahun itu kakek menyerahkan Busi padaku Kakak selalu menyimpan dendam Aku tidak bisa mengambil risiko dengan Busi Apalagi mengambil risiko denganmu Hari ini kau sok Istirahatlah lebih awal Bye Aku mohon padamu Aku mohon Aku mohon padamu Biarkan aku pergi Biarkan aku keluar Biarkan aku keluar Karena CEO grup Gu Gu Sye dicurigai melakukan kejahatan Pemegang saham Gu Sye dengan suara bulat mencalonkan Gu Hao Sheng sebagai CEO sementara Penerima manfaat terbesar dari insiden obat palsu di kehidupan sebelumnya Adalah Gu Hao Sheng Kalau Chen Yaner benar-benar orangnya Gu Hao Sheng Maka yang mereka incar Adalah seluruh Gu Sye Insiden obat palsu terjadi pada akhir Oktober Hari ini tanggal 10 Oktober Jadi masih sempat Aku hanya perlu memberitahu Kak Bu Segera menyelidiki masalah obat-obatan Bisa mencegah sebelum akhir Oktober Obat dipasarkan Seperti ini Gu Sye Akan terselamatkan Kiriman barang perusahaan farmasi Rui Kang ini Kau tidak perlu khawatir Aku sudah mencari orang untuk memeriksanya secara menyeluruh Dan sebentar lagi akan ada Hubungan kita Sepertinya agak ambigu Kau bilang apa Aku bilang Aku suka kamu Aku Aku tidak melihat apa-apa Tidak melihat Ada apa Produk perusahaan farmasi Rui Kang Setelah diperiksa secara menyeluruh Tidak menemukan produk berkualitas rendah Baiklah Terus awasi Baik Kiriman ini aman Jangan khawatir Tapi aku merasa ada yang aneh Kak Bu Kemarin aku mimpi Mimpi orang-orang mengadu tentang Gusi Pak Bu Gawat Banyak pasien bersama-sama mengadu Gusi memproduksi obat berkualitas rendah Harga saham Gusi Anjlo Apa Saat kejadian itu terjadi di kehidupan sebelumnya Jelas-jelas mendekati akhir bulan Kehidupan ini ternyata maju 10 hari Bukankah kita baru saja bekerja sama dengan perusahaan farmasi Rui Kang Pada hari perusahaan farmasi Rui Kang dan Gusi bekerja sama Mereka menggunakan nama Gusi Untuk meluncurkan produk baru Produk ini adalah stok lama mereka Mungkin produk ini yang bermasalah Sedera ke perusahaan farmasi Rui Kang Tarik kembali kiriman ini Mulai rapat darurat Baik Gusi Kaka mau apa ini? Aku melakukan apa? Beritanya sudah tersebar Kerjasama baru yang kau negosiasikan Memproduksi obat berkualitas rendah Membahayakan kesehatan masyarakat Hari ini saham Gusi Anjlo Tentu saja aku harus meminta penjelasan di depan semua orang Benar Pak Gu Sekarang identitasmu sensitif Kalau kau terus menjadi CEO Bagaimana orang luar memandang Gusi? Sekarang yang paling penting adalah kau mundur dulu Stabilkan dulu pasar saham Gusi Benar Benar Mundurlah Pak Gu Aku akan menangani masalah ini dengan baik Semuanya silakan datang rapat dulu Rapat Takutnya tidak bisa Sekarang pihak berwenang akan memberhentikanmu sementara untuk diselidiki Posisi CEO Gusi Biar aku yang duduki Pak Gu Maaf ya Surat perintah pemberhentian sementara kali ini Aku yang menanda tanganinya Pak Gu Sepertinya apa yang mereka katakan benar Bagaimana Adik yang baik Kakak tidak membohongimu Kan Mulai hari ini Kantor CEO mu menjadi milikku Cuma CEO sementara saja bisa membuatmu senang seperti ini Begitukah Tiga hari lagi Kalau kau tidak bisa membersihkan namamu Bukankah posisi ini akan menjadi milikku Saat itu jangan lupa datang ke pesta ulang tahunku Orang jahat berjaya Kantor CEO memang luas Sayang sekali Gu Xie selama bertahun-tahun ini bekerja keras untuk Gu Xie Pada akhirnya tetap membuatkan baju pengantin untukku Hao Xie Sekarang kau sudah duduk di posisi ini Jangan lupa menikahiku Tentu saja tidak Kalau bukan karena bantuanmu Bagaimana aku bisa membuat Shen Anian bekerja sama dengan Gu Xie Apalagi membuat Shen Anian membantuku menjual obat berkualitas rendah Mengjebak Gu Xie Kau bukan hanya penolong yang baik bagiku Tapi juga sayangku Berita terbaru dari Tencent News CEO grupmu berganti Gu Xie diberhentikan sementara untuk diselidiki Sayang, bagaimana? Aku hebat Kan? Sekarang kau cuma CEO sementara Kalau-kalau Gu Xie bangkit kembali Bukankah kau akan sia-sia saja? Sekarang Gu Xie sendiri sedang dalam masalah Cuma tiga hari Dia sama sekali tidak mungkin bangkit kembali Sayang Saat itu kau harus datang ke upacara pelantikanku Orang ini adalah nona besar keluarga lu Gu Hao Sheng berpacaran dengannya pasti untuk bersaing Denganku memperebutkan posisi CEO Gu Xie Shen Yaner masih menunggu Gu Hao Sheng menjadi CEO lalu menikahinya Padahal tidak tahu dia hanya pion Tapi aku sudah menyamar sebagai Gu Hao Sheng Mengirim pesan untuk menipunya datang ke hotel Sebentar lagi ada pertunjukan bagus untuk ditonton Kau mengirim apa padanya Sesenang itu Sayang, kita sudah sepakat Tunggu aku resmi jadi CEO Gu Xie Kau akan menikah denganku Saat itu keluarga lu harus membantuku dengan baik Wanita di sisi tuan muda Gu seharusnya tidak hanya aku Kan, aku lihat kau baru saja menjabat CEO Sudah memanggil Chen Yaner yang sudah diberhentikan sementara Untuk kembali Omong kosong Wanita seperti Chen Yaner Entah sudah tidur dengan berapa banyak orang Aku dengannya hanya main-main saja Mana pantas dia untuk keluarga Gu Hanya keluarga lu yang sepadan Hao Sheng hari ini sangat misterius Jangan-jangan mau melamarku Gu Hao Sheng Aku sudah jujur padamu Kau malah mengkhianatiku Yaner, kau kenapa kau datang? Hari ini aku cuma tanya satu pertanyaan padamu Menikahinya atau menikahiku Gu Hao Sheng Kalau kau ingin bekerja sama dengan keluarga lu Lebih baik jangan bawa kucing dan anjing liar di luar kehadapanku Memotori mata Ini semua salah paham Aku dengan seorang sekretaris bisa ada apa Dia cuma mabuk Sayang, seumur hidupku Tentu saja aku hanya akan menikahimu Gu Hao Sheng Aku sudah melakukan banyak hal untukmu Bahkan masalah Gu Si kali ini Chen Yaner, kau masih tahu mana yang penting atau tidak Kalau mabuk, jangan membuat keributan Keluar sini Jelaskan padaku dengan jelas Lepaskan Chen Yaner, kau gila Beraninya kau mengatakan semuanya Kau yang salah duluan padaku Yaner, aku dan nona lu hanya berpura-pura Kau tahu kan Fondasiku di Gu Si tidak sedalam Gu Si Ye Keluarga lu adalah keluarga besar Menikahinya akan sangat bermanfaat bagiku Lalu bagaimana denganku? Aku telah melakukan begitu banyak hal ilegal untukmu Bahkan becobat palsu itu Aku yang mencari orang untuk mencelakai Gu Si Ye untukmu Hasilnya Sekarang setelah kau dipromosikan Kau tidak membutuhkanku lagi Aku tidak meninggalkanmu Meskipun aku menikahi nona lu Kita masih bisa bersama Kan? Cukup dramatis Gu Hao Sheng Kurasa aku sudah mengerti Kau hanya membutuhkan seseorang untuk disalahkan Bagus Bukankah kau ingin menikahi nona lu? Sekarang aku akan mengungkap semua yang telah kau lakukan Chen Yaner Tidak perlu dikejar Chen Yaner mungkin akan menelpon sebentar lagi Aku tidak menyangka Chen Yaner benar-benar mencintai Gu Hao Sheng Halo, Tan Su Yu Aku punya banyak hal yang bisa membuktikan bahwa Gu Si Ye tidak bersalah Jika kau ingin tahu yang sebenarnya Temui aku di kedai teh pinggiran kota besok Baik Bagus sekali Sekarang kita punya saksi dan bukti Gu Group terselamatkan Tapi bagaimana kau tahu Gu Hao Sheng akan berada di hotel ini kali ini? Aku Aku bermimpi bahwa aku bekerja di hotel dan melihat Gu Hao Sheng berkencan dengan nona lu Jangan tidak percaya Dalam mimpi itu Dia bahkan mengejekku Mengatakan Kau tidak membutuhkanku Bisa bertemu Gu Hao Sheng Aku harus berterima kasih kepada Chen Yaner di kehidupan sebelumnya Karena memaksaku bekerja di hotel untuk membantunya melunasi hutang Ayu Yakinlah Apapun yang terjadi Aku tidak akan meninggalkanmu Jika Maksudku Jika Kali ini aku kalah dari Gu Hao Sheng Konsekuensinya mungkin Obat-obatan menyangkut nyawa manusia Bukan lelucon Jangan bilang Chen Yaner dan Gu Hao Sheng sudah putus Dia pasti akan membantu kita Tidak Dia tidak akan melakukannya Tapi dia sudah membuat janji untuk bertemu denganku Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya Chen Yaner sangat mencintai Gu Hao Sheng Jadi Dia membuat janji untuk bertemu denganku Hanyalah untuk mengancam Gu Hao Sheng Untuk sementara waktu Dia tidak bisa menjadi saksi kita Kalau tidak Dia hanya akan membuat janji denganku Bukan denganmu Sepertinya masuk akal Jika Jika kali ini aku benar-benar masuk penjara Aku akan mengaturnu untuk pergi ke luar negeri Memutuskan semua hubungan denganmu Tidak akan membiarkanmu terlibat dengan keluarga Gu Ternyata di kehidupan sebelumnya Tidak akan Kita sudah punya video rekaman percakapan Chen Yaner dan Gu Hao Sheng Meskipun kekuatan buktinya tidak cukup Itu dapat membantu kita mengulur waktu Kali ini Kita pasti akan menang Jika kali ini aku benar-benar masuk penjara Aku akan memutuskan semua hubungan denganmu Tidak akan membiarkanmu terlibat dengan keluarga Gu Ternyata di kehidupan sebelumnya Kau memutuskan hubungan denganku untuk melindungiku Halo, Nona Gu Zhong sakit Apa kau ingin kembali untuk melihatnya? Dia sudah memutuskan hubungan denganku Untuk apa aku kembali? Nona Gu Zhong juga punya alasannya sendiri Kau sudah menikah selama beberapa bulan Bagaimana mungkin dia tidak kembali untuk menemuimu? Aku mohon padamu Kembalilah untuk melihat Gu Zhong Tidak perlu Ternyata saat itu Kau sudah menghadapi begitu banyak kesulitan Kenapa kau minum begitu banyak alkohol? Ayo pergi Gu GG Maaf Di kehidupan sebelumnya Aku telah salah paham tentangmu begitu banyak Maaf Di kehidupan sebelumnya Aku sangat jahat Pergi saat kau paling membutuhkanku Sekarang aku masih di sini Sekarang juga cukup bagus Aku juga sangat menyukainya Benarkah? Seberapa besar kau menyukainya? Sejak pertama kali aku bertemu denganmu saat aku masih kecil Aku sudah merasa Kau harus menjadi milikku Kalau begitu Mari kita bersama Bukankah kita sudah bersama? Ini tidak cukup Maksudku Kita bersama dalam arti Kau mabuk? Jangan main-main Oke Jangan main-main lagi Aku tidak Aku tidak tahu Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup sampai besok Kau bicara omong kosong apa? Omong kosong Padahal aku sudah berusaha sangat keras Tapi masalah obat palsu itu tetap terjadi Chen Yaner masih bekerja sama dengan Shen Anian Aku tidak tahu Aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar mati saat aku mati Tan Suyu Apa yang telah kau lalui? Sudahlah Jangan menangis lagi Jangan menangis lagi Menangis terlalu banyak akan merusak kesehatanmu Oke Berbaringlah Aku akan menciummu Maka kau akan berhenti menangis Tan Suyu Kau bermain api Tan Suyu Kau 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 mabuk Aku tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain Gu GG Apa kau impotent? Benar-benar bukan pria Kau yang bilang Jangan menyesal Gu GG Panggil si Ye Si Ye Aku sudah menempatkan orang-orang di sekitar sini untuk berjaga-jaga Jika terjadi sesuatu Ingatlah untuk memberitahuku Ingat Ingat Tidak mendapatkan bukti tidak masalah Keselamatan yang utama Baik Kenapa kau datang ke sini? Bukankah kau bilang tidak akan menikah denganku? Yaner Aku yang salah Jangan marah Ayo kita kembali dulu Baiklah Benarkah Aku tahu Yaner ku adalah orang yang paling pengertian Ayo kita pergi Kalau kita tidak pergi Tan Suyu akan kembali Wanita itu sangat merepotkan Pergi denganmu boleh Tapi sekarang Segera Bawa aku untuk mendaftarkan pernikahan kita Sekarang Chen Yaner Kau tidak ada habisnya Kan? Siapa yang tidak ada habisnya? Saat kau pergi ke hotel dengan wanita bermarga lu itu Apakah kau memikirkanku? Kau yang bilang akan menikah denganku Jadi aku melakukan begitu banyak hal untukmu Chen Yaner Kau benar-benar ingin memaksaku mati Kan? Membiarkanmu menikah denganku Bahkan jika itu berarti memaksamu mati Kau sudah menjadi CEO Sedikit kekuasaan keluarga lu begitu penting bagimu Halo Di mana ruang pribadi yang dipesan Nona Chen? Di sana Kau benar-benar memanggil Tan Suyu ke sini Chen Yaner Hebat sekali kau Sebaiknya kau pikirkan baik-baik Sudah minum 3 cangkir teh Chen Yaner Hari ini kau mengajakku keluar Sebenarnya tidak berencana Menyingkirkan Chen Yaner dan Tan Suyu Aku tidak akan membiarkan salah satu dari mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup Uang kedai teh Aku akan membayar 3 kali lipat Kau memang pintar Kau tidak berpikir bahwa dengan mengundangku keluar Mengancam Bu Hao Sheng sedikit Dia akan kembali padamu Ada 1 miliar di kartu ini Gu Hao Sheng telah bersamamu begitu lama Dan dia bahkan tidak memberimu uang sebanyak ini Daripada menunggu dia berubah pikiran Lebih baik kau maju untuk membantuku membuktikan bahwa Gu Si Ye tidak bersalah Nonatan Aku juga tidak takut untuk memberitahumu Aku telah berada di gubruk selama bertahun-tahun Dan aku tidak jarang menggunakan dana publik Perasaanku pada Gu Hao Sheng bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang Orang sepertimu pantas menyebut Cinta Kenapa ada bau asap Apa yang terbakar Si Ye selamatkan aku Tunggu aku Semua pintu terkunci Hanya ada kita berdua di kedai teh Jelas ada seseorang Seseorang ingin menyakiti kita Yaitu Gu Hao Sheng Aku memperlakukannya dengan tulus Tapi dia memperlakukanku seperti ini Apakah di kehidupan ini Aku juga ditakdirkan untuk mati terbakar Tidak Di kehidupan ini Aku tidak akan pernah membiarkan takdir mengendalikanku Selamatkan aku Jangan sia-siakan tenagamu Kita tidak bisa keluar Tidak Gu Si Ye akan menyelamatkanku Jangan bermimpi Tan Su Yu Tan Su Yu Gu Ge Ge Minggir Terima kasih telah menonton Jangan sia-siakan tenagamu Aku mohon padamu, aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Selamat, selamat, benar saja. Tuan Mudagu adalah pewaris paling cocok untuk bubruk. Jangan panggil Tuan Mudagu, harusnya panggil buzong. Tenang saja, setelah aku menjabat, kalian akan mendapatkan banyak keuntungan. Terima kasih, buzong. Buzong, kau menyuruhku memproduksi obat-obatan berkualitas rendah. Sekarang reputasi Rui Kang Pharmaceuticals sudah hancur. Sekarang bagaimana? Kenapa kau takut? Setelah menyelesaikan kesepakatan ini, bukankah kau bisa mengambil uang itu untuk mengembangkan sense pharmaceuticals? Nanti, aku akan terus bekerja sama denganmu. Terima kasih atas dukungannya, buzong, sama-sama. Kukira siapa? Ternyata mantan buzong yang sudah mengambur. Jangan bicara seperti itu, adikku datang untuk memberi selamat kepadaku karena mewarisi gugurung. Xie, tenang saja. Setelah kakak menjadi CEO, dia pasti akan menjagamu dengan baik. Tidak akan membiarkanmu diganggu di penjara. Tidak akan membiarkanmu diganggu di penjara. Sebentar lagi, tunggu saja kakak mengumumkan bahwa aku mewarisi gugurung. Adikku yang baik. Terima kasih kepada semua orang yang telah datang ke pesta gugurung. Aku memutuskan untuk menyerahkan posisi CEO gugurung kepada Gu Hao Sheng untuk dikelola. Upacara serah terima akan diadakan hari ini. Harap menjadi saksi. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Menjadi CEO baru gugurung. Gu Xie menjual obat-obatan berkualitas rendah demi uang, merugikan rakyat. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kutoleransi. Xie, cepat minta maaf kepada semua orang. Gu Xie ini benar-benar tidak punya hati nurani. Jika Gu Xie benar-benar meminta maaf, kejahatannya akan dikonfirmasi. Maka sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Xie, kau tidak boleh meminta maaf. Kebenaran belum terungkap. Kakek sekarang hanya menggunakan tindakan sementara. Cepat minta maaf kepada semua orang. Apa maksudmu? Karena obat-obatan berkualitas rendah ini adalah milikmu. Demi memperebutkan kekuasaan gugurung. Sengaja dirilis. Gu Xie, kau tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikan bahwa kau menjual obat-obatan berkualitas rendah. Jadi kau sengaja memecatku. Sungguh menggelikan. Ada apa ini? Xie, kau bicara omong kosong apa? Aku tidak bicara omong kosong. Benar atau tidak, buktinya akan segera tiba. Aku telah melakukan banyak hal ilegal untukmu. Bahkan untuk obat-obatan berkualitas rendah itu, akulah yang menemukan orang untuk menjebak gu Xie untukmu. Hasilnya, sekarang setelah kau naik jabatan, kau tidak membutuhkanku lagi. Gu Hao Seng. Untuk mendapatkan posisi CEO, kau mengorbankan hak dan kepentingan gugurung dengan segala cara. Orang sepertimu sama sekali tidak layak untuk mewarisi gugurung. Orang sepertimu sama sekali tidak layak untuk mewarisi gugurung. Gu Hao Seng. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kakek. Wanita ini hanya ingin menipu uangku. Dan karena dia tidak bisa, dia marah dan mengarang cerita. Benar. Hanya satu video. Sama sekali tidak bisa ditarik kesimpulan. Menurutku, ini adalah fitnah yang disengaja. Xie. Jika kau tidak punya cukup bukti, jangan bertindak sembarangan. Benar. Cepat turun. Siapa bilang tidak ada bukti? Gu Si Ye. Saksi yang kau bicarakan. Jangan bilang itu Tan Su Yu. Siapa yang tidak tahu dia adalah orangmu. Berbohong itu mudah baginya. Tentu saja saksinya bukan aku. Kau bukan saksi. Lalu untuk apa kau datang ke sini? Menjadi vas bunga. Akulah saksinya. Tidak disangka. Aku masih hidup. Yaner, kau bicara apa? Aku dengar kau mengalami kecelakaan. Aku sangat khawatir. Benarkah? Tapi bukankah Tuan Muda Gu yang menyebabkan aku dan Nonatan hampir mati dalam lautan api? Hao Sheng. Apa yang sebenarnya terjadi? Hadirin sekalian. Saya adalah sekretaris Gu Si Ye. Dan juga mata-mata yang ditanam oleh Gu Hao Sheng di sisi Gu Si Ye. Aku punya semua bukti dia menjebak Gu Si Ye. Beraninya kau bicara omong kosong. Diam. Biarkan dia bicara. Karena obat-obatan berkualitas rendah itu sama sekali bukan dijual oleh Gu Si Ye. Melainkan stok yang dijual Rui Kang atas nama Gu Group pada hari Gu Group bekerja sama dengan Rui Kang Pharmaceuticals. Dan stok ini adalah obat-obatan berkualitas rendah dari Sense Pharmaceuticals. Kau bicara omong kosong. Aku dan Gu Hao Sheng sama sekali tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Kau pikir Gu Hao Sheng membantumu bangkit kembali? Apa maksudmu? Hadirin sekalian. Semuanya dilakukan oleh Gu atas nama Gu Hao Sheng. Untuk menyelesaikan keuntungannya dan menjebak Gu Si Ye. Dan tujuan dia bekerja sama denganmu adalah agar kau bisa disalahkan untuknya. Chen Yaner. Kau gila. Jika kau mengeluarkan bukti-bukti ini. Kau dan aku akan tamat. Aku sudah mati sekali. Apalagi yang harus ku takutkan. Ini adalah semua bukti keterlibatanmu dan Shen Anian dalam insiden obat-obatan berkualitas rendah. Serta rekamannya. Aku sudah menyerahkannya kepada polisi. Bagaimana mungkin? Gu Hao Sheng. Aku sudah mengikutimu selama lebih dari 10 tahun. Tapi kau malah membakarku. Kalau begitu, mari kita sama-sama membusuk di penjara. Gila. Kau gila. Takek. Takek. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia berbohong. Kalau tidak, kenapa mobil polisi belum datang sampai sekarang? Polisi datang. Itu hanya panggilan penjualan. Perusahaanmu dicurigai melakukan penipuan bisnis dan pembuatan obat-obatan berkualitas rendah. Kami akan menangkapmu sesuai hukum. Harap bekerja sama dengan penyelidikan kami. Apa? Bagaimana bisa begini? Beraninya kau mengelak. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga-bu. Si Ye. Takek sudah tua. Pikirannya kacau. Masa depan bu grup masih bergantung padamu. Takek. Tenang saja. Aku pasti akan. Takek. Gu Si Ye tidak boleh menjadi CEO bu grup. Kalian semua belum tahu. Kan? Tan Su Yu secara resmi adalah adik perempuan Gu Si Ye. Tetapi sebenarnya dia adalah kekasih Gu Si Ye. Bahkan jika mereka saudara kandung, itu masih inses. Astaga. Bagaimana bisa begini? Pantas saja Gu Si Ye selalu memanjakan Tan Su Yu. Ternyata ada hubungan terlarang. Benar, aku-aku pernah melihat mereka berdua bermesraan. Orang seperti itu. Dia tidak layak untuk posisinya. Bagaimana ini? Akankah ini memengaruhimu? Jangan takut. Gu Haos yang benar. Aku memang sedang berpacaran dengan Ayu. Ibu Ayu menjodohkan kami berdua saat dia masih hidup. Jadi, aku dan Ayu tidak pernah melakukan kejahatan. Tetapi bertindak sesuai dengan moralitas. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu bersamanya. Kecuali aku mati. Su Yu hanya bisa menjadi nona muda keluarga Gu. Tetapi tidak bisa menjadi nyonya Gu. Su Yu hanyalah seorang yatim piatu. Bagaimana dia bisa pantas untukmu? Siapa bilang cucu perempuanku tidak pantas untuk Gu Si Ye? Bahkan sepuluh Gu Si Ye tidak akan mencapai ambang pintu keluarga Tan. Angin apa yang membawa Tuan Tan ke sini? Pasti ini adalah pewaris masa depan keluarga Tan. Tuan muda tertua, kan? Benar-benar pria yang luar biasa. Keluarga Gu kalian menggertak cucu perempuanku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Permisi bibi keking adalah milik keluarga kalian. Dia adalah kakak perempuanku. Dia bertengkar dengan keluarga dan meninggalkan rumah tahun itu. Dia sedang hamil saat itu. Su Yu adalah anak perempuan kakak perempuanku. Kau-kau tidak salah orang, kan? Aku yakin. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Kau adalah anak keluarga Tan yang hilang di luar sana. Su Yu. Aku pamanmu. Paman. Tuan Gu. Urusan keluargamu seharusnya sudah hampir selesai, kan? Aku melihat mobil polisi tepat di luar. Seharusnya kau membersihkan tempat ini, kan? Baik. 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 Seseorang. Bawa orang-orang ini keluar. Serahkan kepada polisi. Takek. Tolong aku. Aku tidak mau dipenjara. Takek. 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 Su Yu. Maafkan aku. Terima kasih telah menyelamatkanku dari api. Takek. Lalu bagaimana dengan ayahku? Aulah pesta di depan. Apa yang kukatakan bukanlah yang sebenarnya. Ibumu tidak meninggalkan rumah karena bertengkar dengan keluarga. Tetapi karena situasi yang bergejolak. Setelah ayahmu berkorban, Ibumu membawamu pergi untuk menghindari pengejaran. Saat itu, aku bersusah payah untuk menghubungi kakak perampuanku. Tetapi dia meninggal karena sakit. Benar. Jadi, tahun itu, bibikin memintaku untuk mengadopsi Aiu sebagai adik perampuan. Juga untuk melindunginya. Benar. Kelihatannya kau telah merawatnya dengan baik. Aiu. Aiu. Paman telah menyiapkan banyak hadiah untukmu selama bertahun-tahun. Dua hari ini bereskan barang-barangmu. Kita pulang ke rumah keluarga Tan. Paman akan membawamu kemanapun kau mau. Putri keluarga Tan memang cantik. Dilahirkan dengan pesona dan kemurahan hati. Suyu. Apakah kau mau pulang dan tinggal bersama kami? Aiu dibesarkan olehku sejak kecil. Tentu saja dia luar biasa dan cantik. Tetapi dia sudah terbiasa tinggal di rumah keluarga ku. Pasti dia tidak akan terbiasa kembali ke rumah keluarga Tan. Di kehidupan sebelumnya. Aku selalu berpikir bahwa aku ditinggalkan oleh seluruh dunia. Tidak punya siapapun untuk diandalkan. Tidak punya tempat tujuan. Aku tidak menyangka. Keluarga ku sebenarnya selalu ada di sisiku. Si Ye, aku ingin kembali dan melihat-lihat. Aku ingin melihat seperti apa tempat ibuku dulu tinggal. Aku akan menemanimu. Tidak bisa. Gu Si Ye. Kau belum menikah denganku. Aku masih ingin lebih dekat dengan keponakanku. Sekretaris Lin. Bagaimana persiapan yang kusuruh kau lakukan? Lokasi lamaran sudah siap. Pasti sepenuhnya sesuai permintaanmu. Aku juga sudah menghubungi keluarga Tan. Minta tuan muda Tan untuk membawa nona muda ke lokasi lamaran. Malam hari. Setelah kau turun dari pesawat. Langsung pergi ke lokasi. Beri dia kejutan besar. Menurutmu Ayu akan menyukainya. Pasti. Siapa yang melamar dengan sepenuh hati sepertimu. Nona muda pasti tidak akan menyangka bahwa kau akan kembali lebih awal dari perjalanan bisnismu. Apalagi kau akan melamarnya segera setelah kau kembali. Pasti dia akan sangat senang. Ayo. Kembali. Baik. Apa? Baik. Aku tahu. Gu Zong. Ada masalah. Tuan muda Tan bilang nona Tan pergi keluar hari ini. Tidak pergi ke lokasi lamaran. Dia pergi sendiri. Sampai sekarang belum kembali. Apakah dia membawa pengawal? Sepertinya kepala pelayan Wang juga tidak ada di sini. Bagaimana kalau kau coba menelponnya? Baik. Shen Anien. Gu Haosheng dan yang lainnya telah dihukum oleh hukum. Ayu seharusnya tidak dalam bahaya. Gu Zong. Aku sudah menelpon semua nomor telepon nona Tan. Tidak ada yang menjawab. Kerahkan semua kekuatan keluarga Bu. Apapun yang terjadi. Temukan nona muda. Cepat. Baik. Gu Zong. Ayu. Ayu. Bu Sihye. Bu Sihye. Bu Sihye. Sihye. Bu Sihye. Bermain menghilang. Ya sangat menyenangkan. Kekanak-kanakan. Jangan marah. Gu Zong. Gu Sihye. Menikahlah denganku. Ayu. Kau akan masuk angin jika berpakaian sesedikit ini. Bagaimana? Cantik. Kan. Cantik. Ayu adalah gadis tercantuk di seluruh dunia. Tapi seharusnya aku yang melamar. Awalnya kupikir lamaran haruslah sesuatu yang dipikirkan dengan matang. Dipersiapkan dengan baik. Penuh romansa. Penuh bunga. Dan hadiah di mana-mana. Tapi sekarang. Bagaimana? Aku yang lebih dulu. Kan. Mungkin. Ini semua adalah pengaturan terbaik. Ayu. Menikahlah denganku. Aku bersedia. Aku mencintaimu. Apa? Apa? Gu Sihye. Di kehidupan ini. Aku ingin kita bersama-sama.